Yang sudah hadir kali ini Sekarang kita Halo mas Oliver Halo semuanya yang datang hari ini Saya H. Martino Atau Hans Martino Biasanya dipanggil Hans juga Dan Mungkin akan dilanjutnya oleh mas Wisnu Yang mau melakukan presentasi Mas, silahkan mas Oke Ini kita modelnya bincang-bincang santai aja Sebenarnya alasan Saya berbagi board game disini Karena memang diminta sama Mbak Natalia Ayo ikutan Ngobrol di Qtalks, yaudah Ayo Mau ngomongin tentang programming Tapi kayaknya berat banget ya Aduh, terus Mau ngomongin tentang camping juga Mungkin suasananya Lagi gak pas ya Lagi COVID gini Jadi ya Apa sih yaudah Ngomongin tentang grup yang Apa Ruang yang saya Ampu di Quora tentang dolanan Yaitu Board game Tentang board game Jadi goalnya dari acara ini adalah Kita kepengen memperkenalkan Sebanyak mungkin Teman-teman Quora yang mungkin belum pernah Bersentuhan dengan dunia board game Bersentuhan dengan dunia board game Atau mungkin hanya pernah memainkan board game waktu masih kecil Misalnya main ular tangga Terus monopoli, kuartet, dan lain sebagainya Siapa tahu setelah kita bincang-bincang malam hari ini Maksudnya kita akan bertambah Kita akan memperluas lagi board game yang kita mainkan Dan juga mungkin akan mendapatkan banyak manfaat Semoga jadi gak cuma hanya main-main saja Tapi harapannya ada nilai lebih dari bermain board game Oke, saya cerita dulu Kenapa sih mulai sekitar 2-3 tahun terakhir ini Aktif bermain board game Padahal dulu itu Waktu Ada penasaran Ini apa sih? Board game itu kayak gimana sih mainnya? Oke, oke Board game yang cocok buat pemula itu apa? Saya tanya ke yang jaga di sana Oh, dia bilang Udah pernah main Splendor belum? Ini Splendor tuh Ini gamenya ini Saya tunjuk nih Splendor Apa sih itu game Splendor itu? Oh, ini Pak Gamenya itu Tentang jual-beli permata Nanti ada koin-koinnya Siapa yang nilainya tertinggi Dia menang Saya tanya Udah, gitu doang Kok kayaknya simple banget Apa menariknya? Kenapa itu menjadi Kayak semacam entry level board game Buat semua beginner board gamers Yaudah, gini aja Kita buka Kita mainin Terus nanti bapak gimana pendapatnya Nah, udah deh Disetup Diaturin Kartu-kartunya Koin-koinnya Segala macam Terus Saya terkesima Wah Ini kok keren banget ini Saya langsung bilang Saya buku satu Saya buku satu buat main Di rumah Dan ternyata benar-benar Luar biasa sekali Terbukti juga Ini game ini yang Paling banyak Di Apa ya Bajakannya itu banyak banget Di Tokopedia Harganya itu luar biasa Banyak yang murah-murah gitu Terus Sejak saat itu Saya jadi kepikiran Pengen mencoba lagi Board game apalagi sih Yang bisa dimainkan Selain Ini apa? Selain Splendor gitu kan Yaudah Mulai kumpul di Toko tersebut Dari satu toko ke toko lain Cafe satu ke cafe yang lain Mempelajari satu board game Yang lain-lain Sampai akhirnya nanti bisa Ngedesain sendiri Board game sendiri gitu Jadi nanti Di akhir game ini Saya juga ingin mengajak Buat teman-teman yang Punya jiwa inovatif Ayo kita bangun Board game Lokal Indonesia Gitu Dan Siapa tahu bisa Laku keras Bisa jadi Penghasilan tambahan Seperti mencetak buku Juga bisa dipamerkan Di Negara lain Misalnya di Jerman Ya Oke kita mulai aja Persentasenya Itu di Awalnya Backgroundnya kenapa saya Ingin membawakan topik ini Yaitu Masih banyak ternyata Teman-teman kita yang Memang kurang Tahu banget Mengenai board game Dan perkembangannya Sampai zaman sekarang Itu sampai sejauh mana gitu Kalau taunya ya Ah board game kan cuma Ludo Monopoli Luar tangga gitu kan Apa menariknya gitu Enggak Board game itu Begitu luas Begitu Banyak mekanik Dan jenis Genre nya itu Banyak banget Kita bisa pilih Sesuai dengan kesukaan kita Dan kepribadian kita Karena Enggak semua orang Akan suka Semua board game Enggak mungkin Pasti ada board game Pilihannya dia Jadi enggak Enggak selamanya Kalau satu Splendor ini Semua orang pasti suka Enggak juga Tapi Mostly Kita akan tahu Mana board game Yang buat entry level Sehingga Kalau udah mainin Bisa suka Dan jatuh cinta Gitu Oke ya Kita mulai saja Sebentar saya set up dulu Oke Semua kelihatan ya Oke sip Jadi temanya Ayo kita main board game Gitu ya Apa sih Board game itu Nah ini Definisi board game ini Rupanya juga Jadi polemik juga nih Di internet Gitu ya Zaman dulu awalnya Ya namanya board game Itu semua game Yang Dimainkan di atas meja Punya papan Gitu Ya ada papannya Ada bidaknya Gitu kan Itu ya board game Gitu Yang enggak ada papannya Ya bukan board game Gitu Nah Kemudian Semakin lama kok Saya mati berkembang Kok ada game Kayak misalnya Exploding kitten Ya Contohnya ini Exploding kitten Seperti Apa namanya Yang kartu Base card game itu ya Itu Hanya kartu saja Kok bisa dibilang Board game Gitu Dan ternyata Banyak sekali Yang Apa namanya Yang Yang Gak ada papannya Juga termasuk Dianggap sebagai Board game Gitu Ya kan Akhirnya Saya mencoba Mencari Apa sih Yang bisa disamakan Dari semua divisi board game Saya lihat tuh Rata-rata game nya itu Pasti kalau gak ada kertas Ada token Yang dimainkan Entah itu nyata Ataupun virtual Gitu Karena board game itu Juga bisa dimainkan Secara digital Gitu kan Biasanya terdiri Atas minimal dua pihak Meskipun dia main solo Sendiri Main soliter Pasti ada pihak yang dia lawan Entah itu komputer Ya AI nya Atau kalau board game fisik Yang bisa buat main sendiri Solo Itu dia Bisa sendiri Bisa dikatakan Ada dua pihak Orang yang memainkan Dan Otoma Atau Engine building Dari si game nya itu sendiri Jadi Saya lihat Minimal dua pihak Minimal Gitu Ada dua yang Bertarung disitu Kemudian memiliki Serangkaian aturan Untuk mencapai Tujuan tertentu Misalnya Banyak-banyakan poin Gitu kan Apa Mencari Victory point yang tertinggi Atau Jangan sampai ada yang Seri Gitu dan lain sebagainya Nah Sejak kapan sih Manusia menalai board game Ya 3500 tahun yang lalu itu Ya Jamannya Fir'aun itu Mereka sudah Mainin board game Bayangin Sebelum Apa Nabi Selahir itu 3500 tahun yang lalu Itu sudah Ada board game Bayangin Namanya Senet Dari Mesir Rupanya ini Permainan juga Terkait Ini ya Terkait Apa namanya Dengan Sisi religius mereka Ini perjalanan Hidup mereka Setelah mati Itu digambarkan Di board game ini Jadi Cukup 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 religius ini game-nya Makanya Board game ini ditemukan Di Sekitar makam-makam Para raja-raja Mesir Zaman dulu nih Begemen Diciptakan 5000 tahun yang lalu Catur Dibuat 1500 tahun yang lalu Halma Dirancang Sekitar tahun 18 Dan 2 Dan Monopoli Tahun 35 Artinya apa Manusia itu Sudah lama Bergelut dengan Board game Kita itu Dari zaman Nenek moyang kita itu Sudah bermain board game Dengan berbagai macam Variannya Karena begitu Satu Board game Dimainkan Dan ditularkan Ke negara Tetangganya Dia mengalami Modifikasi Perubahan Kemudian ada Inovasi-inovasi Tambahan Sehingga Dia berkembang terus Board game-nya Oke Nah ini Bentuknya kayak gini nih Saya lihat itu seperti ini Kalau teman-teman Pengen mainin Bisa Game-nya ada yang Terus dia gratis Di Google Chrome App Tinggal di searching aja Senet Google Chrome App Gitu Nanti bisa mainin Game-nya ini langsung Jadi Game-nya sebenarnya Sederhana sekali Ini mirip Ludo Sebenarnya Yang kalau Ludo itu Ada 4x4 gitu ya Nanti keluar Kalau ada dunia 6 Misalnya nanti Kalau bisa nabrak Dia balik lagi Ini juga mirip Jadi pertama Ada 3x10 Kotak sel ini Ada 3 baris Dan ada 10 kolom Nanti jalannya itu Begini Seperti ular Seperti huruf S terbalik Gitu kan Nanti Hanya Untuk 2 pemain ini Ada 2 bidak Misalnya Satu Kuning Satu hijau Nanti kuning Hijau Kuning Hijau Kuning Hijau Terus sampai full disini Cara mainnya adalah Melemparkan semacam Kayak dadu Kayak semacam dadu Tapi bentuknya Stick Ya Bentuknya tongkat Kalau misalnya Tongkatnya itu Yang bagian atas yang kebuka Dihitung Berapa banyak yang kebuka Kalau 2 Berarti jalan 2 Nanti kalau misalnya Di depannya dia itu Ada bidak musuh Maka Dia tukeran tempat Kalau misalnya Misalnya ini nih Yang hijau ini Ya Atau yang Mana ya Ya Misalnya ini gak ada ya Tengah ini gak ada Dia jalan 2 Maka kalau ini 2 Yang ini tuh Mundur ke belakang Gantian sama dia Gitu Terus nanti Setelah lewat sini Kalau ke tempat sini nih Akan kembali ke sini Di tempat yang gambarnya Samudera Lautan ini Dia akan kembali ke sini Seperti Mungkin semacam Kayak reinkarnasi gitu Terakhir kembali Ke dunia Gitu Lari ke sini Nanti kalau sudah di sini Tidak bisa ditembak Dari belakang Gak bisa diserang Nanti kalau udah Langkahnya ke sini Udah dia udah Lepas Sudah ke alam Selanjutnya Dari kehidupan Gitu Jadi Board game Yang sangat Tua ini Ditemukan di Mesir 3.500 Sebelum masehi Selalu ditemukan Bisa di pada Makam Raja-Raja Sangat menarik Sekali Nah Manfaat board game itu Apa sih Banyak sekali Pertama Mengakrabkan hubungan Sama pemain Ya Kayak semalam tuh Habis ngantor Kita Ngumpul Di kantor Itu Apa Main board game Untuk meningkatkan ini ya Jadi Teamwork Kemudian Trust Trust sama Teman gitu Ngobrol tentang berbagai hal Itu bisa dilakukan Sambil Main board game Di rumah Orang tua Ya Bisa mengajak Anak-anak Istri Ibunya Dan anak-anaknya Semua main board game Gitu Nasa belanya Sekolah gimana Gitu Hubungan dengan teman Bagaimana Akhirnya Suasana Cair ya Dekat Ngobrol satu sama lain Gitu Disamping itu juga Bermain board game itu Bisa mengaktifkan Bagian otak Yang bertanggung jawab Dalam Pembentukan Memory Ya Untuk masalah Pemurusan pikiran kompleks Dan Cocok Untuk segala usia Gitu Artinya Main board game itu Bisa bikin pinter Karena Sarap-sarap otak kita itu Bekerja Gitu Gak mati Gak bikin cepat Pikun Gitu Seperti kita main sudoku Kita bermain puzzle Bermain board game itu Mengaktifkan otak kita Jadi Bermain board game itu Bisa bikin pinter Tentu saja Dengan caratan Tidak Terus-terusan main board game Dan meninggalkan Kewajiban-kewajiban lainnya Ya Yang namanya berlebihan juga Tentu tidak baik Oke Ketika kita main board game Ya Dari kondisi awal Kemudian ada proses Dan kemudian ada Goalnya Kita itu berlatih Kita itu berlatih Merencanakan Bagaimana kita Mencapai suatu tujuan Nanti itu bisa diterapkan Di dunia Kerja Atau di dunia sekolah Ibaratnya kayak Problem solving Kita mulai ada masalah Di sini Kita tahu Mesti melecahkan Masalahnya bagaimana Ada aturan-aturan Yang harus kita lakukan Nah bagaimana kita bisa Mengoptimalkan Apa yang mestinya Kita lakukan Sehingga tujuan kita tercapai Jadi bermain board game Itu berlatih problem solving Gitu Nah ini sangat berguna Buat anak-anak Supaya bisa berlatih mandiri Ketika ada masalah Dia gak Sementang-sementang Minta kepada orang tuanya Mah tolong ini gimana sih Ini gimana Tapi karena udah terbiasa berpikir I have to solve this problem Gitu Saya harus bisa Mecahin masalah ini sendiri Gitu Karena seperti di main board game Kalau saya pengen mendapatkan Victory Point sekian Dengan sekian langkah Kita mesti bagaimana Tricknya bagaimana Tipsnya bagaimana Gitu Dan di sini Bermain board game itu Melatih Para pemainnya Untuk berpikir kritis Ya berpikir strategic Dan berlatih problem solving Gitu Selain itu Bermain board game Juga memberikan kita Kesenangan Ya Karena adrenalin Deg-degannya itu Kita mau kalah Atau dikejar Gitu kan Dan endorfinya itu Mengalir Dalam tubuh kita Itu membuat kita Bahagia Mas Wisnu Ya Slide-nya katanya Gak kelihatan Mas bisa diperbesar Oh Oke Sorry Sorry Kurang gede ya Oke Ini udah kelihatan Full view aja mas Ini udah maksimal nih Nanti kita bagiin juga deh Kita bagiin juga Ini ya slide-nya Udah mendingan ya Di sini Udah oke Ini ya Apa namanya View-nya Belum keluar Ya Gimana Belum keluar Oke coba Udah muncul Bagaimana Kelihatan Share screen coba Mas Sudah share screen Sudah Sudah share screen Sebentar Mas Belum share screen Ah ya Sip Ah oke Sudah full Oke Sudah full mas Oke Sudah kelihatan ya Ya Kita lanjutkan lagi Jadi tadi manfaat Board game itu ya Mengakrapkan hubungan Sama keluarga Anggota-anggota Teman-teman Di kantor Gitu Dengan sahabat Terus bisa mengaktifkan Bagian otak kita Sehingga Kita berlatih Untuk problem solving Gitu kan Dan akhirnya Juga kita bisa Meningkatkan Kemampuan Timbuk Ya Kalau Jadi kita timbul Rasa percaya nih Dengan sama teman Kita tahu Cara berpikir dia Kita tahu bagaimana dia Kalau ada masalah Gitu Jadi kita bisa Interpersonal skill kita Bisa bertambah Gitu Dengan sama Teman Atau anggota keluarga Gitu Tapi kok ada ya Orang yang menyukai board game Gitu ya Karena Kalau dilihat itu Ada beberapa orang Yang merasa bahwa Board game itu Hanya buang waktu Dan buang uang Ya Ya ini Kalau hanya mikir Begini juga ya Banyak hal Yang hanya buang waktu Dan buang uang Gitu Tapi Sebenarnya Kalau kita bisa Melihat sisi positifnya Itu banyak sekali Board game itu Gak harus Beli kok Kita bisa bikin sendiri Gitu Kita bisa ciptakan sendiri Gitu kan Atau kita bisa main Bareng sama orang lain Atau kita bisa Main game yang Free di internet Itu banyak Jadi pilihan itu banyak Kemudian Ada yang Males berkompetisi Ah saya gak pengen Apa Ngalahin orang lain Gitu Ada juga Kayak gitu Dan juga Tahunya board game itu Hanya buat anak-anak aja Gak untuk orang dewasa Atau Tahunya board game itu Pasti rumit dan sulit Gitu Mesti mikir Hidup ini udah Pengen seneng-seneng kok Malah mikir gitu ya Ada juga yang seperti itu Tapi biasanya Orang lain seperti ini Mungkin belum kenal Belum kenal Begitu Luas spektrum Board game yang ada Di dunia ini tuh Ada ratusan ribu Game yang ada Di dunia ini Gitu ya Di board game Gitu ada sekitar Salatus ribuan game Itu Ada yang cocok sama kita Dan kita harus mencari Mana yang cocok Dan mana yang gak Seperti kayak buku Gak semua orang Suka semua genre Yang ada kan Ada yang sukanya detektif Ada yang sukanya fiksi Ada yang sukanya non-fiksi Gitu kan Perlu gitu Banyak pilihan Board game yang ada Kita bisa milih Gitu Nah Kategori board game ya Dari Apa namanya Mekaniknya Itu ada beberapa macam Misalnya Yang menggulirkan dadu Dan jalan Itu kayak monopoli Luar tangga ludo Ya Ada worker placement Ya penempatan pekerja Seperti loss of water deep Agricola Ada yang koop Kerjasama Itu kayak pandemic Kalau pernah denger game pandemic Itu cocok sama Situasi sekarang Corona ini Ini Ada beberapa Pemain Yang saling berkira sama Gimana caranya Supaya wabah ini Tidak menyebar Menjadi pandemic Jadinya ada wabah Menyebar satu kota-kota lain Nah saling berkira sama nih Ada peran yang berbeda-beda Saling berkira sama Supaya Wabah yang ada itu Bisa dikonten Bisa ditahan Gak sampai nyebar Kemana-mana gitu Itu ada juga yang Deck building Kayak Pokemon Yu-Gi-Oh Hearthstone Gitu kan Ini ada yang digital juga Termasuk Kita kategori sebagai Board game Kemudian ada control area Atau ada control Side Cut-an Terus identitas hasilnya Mungkin banyak yang udah pernah mainan Werewolf Cook Fake artist Ini Banyak nih Kita bisa Ngomong main bluffing Segala macem Party game Codenames Jenga Exploding kitten Puzzle Santorini Azul Disini ada Oliver gak nih Kalau ada Oliver Coba Tunjukin Santor ini Kayak gimana Coba Ada pak Silahkan mas Mas Ayo mas Oliver coba Share Game nya gimana Santor ini Coba Bentar Jadi yang Yang saya punya Baru 2 Board game sih Yang saya punya ini ada hype Ini jadul Board game jadul Tapi bener-bener kompetitif Terus Satu lagi Yang saya suka Artwork nya Sama Apa Sama ininya apa Bahannya Bahan produknya Ini Santorini Jadi aku Coba Kasih Demo dulu Sedikit Jadi di Santorini Ini Sudah sih Aku udah liat Aku bisa liat Si ini Oliver Mas Oliver gak pake slide sendiri kan ya Enggak dia pake Langsung live Cuma ini Cuma Video Langsung aja Jadi ini ada Papannya Terus Ini ada Worker Jadi Player 1 Lawan Player 2 Tujuannya itu Bikin Satu Dom Eh Satu Satu Tower Komplit Yang beserta Dom nya Dom nya itu Kayak gini Nah Tapi Setiap kali bangun Itu hanya Boleh Satu Level Per satu Level Jadi Misalnya nih Yang putih ini Main duluan Jadi dia Bangun satu Kemudian Yang biru Ini Bangunnya Satu lagi Nah Sisi kompetitifnya Adalah Si Player ini Para builder ini Bisa Mensabotase Building Building Lawannya Jadi misalnya Yang putih ini Tiba-tiba Nimpuk disini nih Jadi Yang biru Sudah gak bisa Bangun building lagi Dia terpaksa Bangun buildingnya Di tempat lain Itu Nah Menangnya itu Kondisinya Ketika Semuanya Kayak gini Terus Yang bikin Seru Adalah Karena Ini Santor ini Berdasarkan Apa Ada mitologi Yunaninya Jadi Semua Builder Itu Memiliki Skill-skill Dewa Jadi skill-skill Dewanya Ini Berdasarkan Kartu-kartunya Jadi ada kartu Yang Misalnya Athena Jadi ketika Athena ini Buildernya Jalan Ketika Builder kita Naik ke atas Builder yang lawan Sudah gak boleh Naik lagi Jadi Kesempatan untuk Membangun Tower itu Berkurang Karena Karena ada Powernya si Athena Totalnya Ini Bisa Main Berempat Kids Friendly Jadi Kalau main Berempat Dua Lawan Dua Ganti-gantian Gitu Benar-benar Seru Dan juga Bisa Merusak Pertemanan Apalagi ya Itu aja Terima kasih Terima kasih Mas Oliver Terima kasih Mas Oke Kita terusin Lagi Ya Udah kelihatan kan Sudah Mas Oke Tadi kita udah Ngomongin Santorini Itu ya Itu sifatnya Puzzle Ini juga termasuk Tadi itu yang ditanyakan Yang pada Ghususnya Golden Age Itu bisa main Santorini juga Selain Itu dia mirip Catur tapi Lebih sederhana Daripada Catur kan Hanya Hanya ada dua bidak Yang bermain Untuk tiap orangnya Jadi Cocok saya kira Untuk dibainkan Buat anak-anak Bersama orang tuanya Azul juga bagus nih Saya biasa bermain Sama anak-anak saya Terutama yang SD itu Dia suka banget Main Azul Ini juga puzzle juga Nanti bisa saya Kasih lihat Kemudian Ada Scrabble Melatih Kosa kata Gak harus Bahasa Inggris Bahasa Inggris juga bisa Ada Letter Tycoon Dan sebagainya Di Board Game Geek itu Ada sekitar 80-an kategori Board Game Jadi Begitu banyak Kategori Yang ada Kita bisa Pilih Sesuka Kita dan Apa yang kita Suka Yang kita Cocok Ini saya dapatkan dari Mas Audi Yang dari Arkanum Ini di Apa namanya General Board Game itu Bisa dibagi Lebih kurang seperti ini Kebanyakan ya Jadi semuanya itu Bersumber dari Tabletop Game Kalau mainnya di atas meja Jadi Tabletop Game itu Semua permainan yang Dimainkan di atas meja Kalau mainnya di atas lantai Kata dia Tegel top Tegel Tegel top game Jadi main di atas tegel Kalau di kasur ya Betop game Macem-macem lah Nah itu di bawah-bawahnya itu ada Card Game Kayak misalnya Exploding Kitten Unstable Unicorn Gitu Ada role-playing Werewolf Avalon Gitu Ada yang Apa Board Game Kayak umum Yang punya Board Gitu ya Monopoly Katur Katan Lot of Waterdeep Ada wargame Wargamer Sekalian perang-perangan Itu Ada Sampai ngukur-ngukur Penggaris Di Meja besar Itu kan Diukur-ukur semua Yang klasik Kayak Monopoly PCG nih Hearthstone Pokemon Ada juga yang Euro nih Kalau yang Gak terlalu gak suka luck Itu gak Apa Lucknya sedikit Dan lumayan mikir Itu Euro nih Dia ngandelinnya itu Strategi banget Dibikin game-nya Dibikin balancing banget Beda kalau Yang ameritas Tematik itu ya Biasanya colorful Menarik Gitu kan Tapi Biasanya ada unsur lucknya Lumayan nih Nah ini Masing-masing ada Kesukaan sendiri-sendiri Ada yang Wah gue lebih suka yang Tematik Legend gitu Gak suka yang terlalu mikir banget Ada juga Wah Itu mah Gak asik Gak seru Kalau itu terlalu mudah Saya lukanya yang Euro Kalau gak keriting Gak main board game Ada juga Masing-masing punya Kesukaannya Masing-masing Nanti akan membentuk Apa namanya Teman-teman yang Sukanya main game Yang sama Biar nanti Kumpulnya Sama mereka Nanti bikin group Ada Apa di Whatsapp Apa di Kopdar Nah rata-rata Sebagian besar orang Yang awam Itu cocok Kalau main party game Party game ini Sifatnya Wah have fun Pokoknya rame-ramean Itu banyak pilihan Party game Misalnya ada Folded Ada Cookie box Go nuts for donuts Pokoknya ini Buat happy-happyan Termasuk werewolf Itu juga cocok Werewolf itu bisa Dimainkan sampai 75 orang Kalau ketemuan Apa namanya Di werewolf itu 75 orang bisa Ngumpul sekaligus Mainnya itu bisa Berjam-jam Kelar-kelar Kemudian juga bisa Dimainkan online Kalau misalnya Gak bisa ketemuan Kita bisa pakai Whatsapp Bisa pakai Zoom Gitu kan Atau pakai Google Meet Kita main Nah saya juga Pengembangan aplikasi Untuk jadi admin Adminnya Supaya mempermudah Semakin banyak pemain Kan berarti kan Semakin Banyak yang harus Dia kontrol Siapa yang udah mati Udah diterkam serigala Gitu kan Mana yang udah Di linsing Dibakar Di siang hari Siapa yang Kena cupid Satunya mati Hatinya otomatis mati Gitu kan Itu Mesti Banyak Yang harus diperhatikan Jangan-jangan sampai Kelewat Gitu Nah Saya bikin aplikasi Untuk moderatornya Nanti bisa mudah Untuk memantau Siapa yang masih hidup Dan enggak Terus bisa mengontrol Gamenya Supaya balance Itu gimana Ada game Dexterity Kayak misalnya Tokyo yang bikin jalan raya Highway itu Ya Pokoknya Keterampilan tangan lah Ini Dexterity ini Kalau Heiden roll ini Ya itu Ada Coupe misalnya Atau Love letter Cocok juga Nah Ini dia Board game Untuk pemula Nah Ini satunya itu Splendor Jadi Apa namanya Menurut saya Ini game yang Cocok Buat Orang Mengenal Board game Modern Sebelum Melangkah Ke Board game Board game Yang lebih Kompleks Ada banyak sih Board game Yang buat pemula Kalau ada yang tanya Buat pemula Itu apa aja sih Satunya ini Splendor Jadi Dirinya itu Kalau kita searching Di board game Geek Kalau kita mau searching Suatu board game Itu Gampangnya di google Tinggal ketiknya BGG Singkatnya Board game Geek Tinggal BGG Spasi Nama game Itu otomatis Langsung dapat Ratingnya berapa Kompleksitas Board game Di board game Geek itu Ada 5 5 itu Super duper Kompleks Bikin keriting Rambut Ya Kalau yang Level 1 Atau 2 Ini Sederhana Simple Gitu 2, Ya Pertengahan lah Gitu ya Ada mikir Tapi gak terlalu berat Tapi udah level 3 Dan 4 Itu udah mulai Susah Gitu Dan buat Sebagian orang Itu merasa tertantang Karena mereka Udah Kebanyakan main Di level 1 2 Dia naik kelas Ke level 3 Ke 4 Ya Udah Disitulah Kesukanya masing-masing Nah Buat yang lainnya Itu kalau misalnya Ah saya gak suka yang ke 4 Tenang aja Mungkin belum waktunya Kesana Coba main party game dulu Kita happy-happy dulu Seneng-seneng dulu Gitu kan Tahu dulu gamenya itu Kayak gimana Habis itu naik kelas Oke Kita udah biasa main beginian Sekarang kita agak serius dikit Naik kelas lagi Gitu Jadi Kita ada Level-levelnya Gitu Kayak buku itu Ada yang pertama Suka komik doang Terus lama-lama nanti Novel Gitu kan Terus nanti sampai ke Non-fiksi Suka Gitu kan Nah itu Ada kelas-kelasnya Slice blender ada Karkason Nah ini juga Apa penempatan Kayak bikin puzzle ya Menempatkan berbagai macam Tile Untuk bentuk kota Kita sambung-sambungin jalan raya Kemudian bangunan Nanti dapat poin dari sana Terus ada ticket to ride Bagaimana kita Membangun Trajek Ya Kereta Dari satu stasiun Ke stasiun yang lain Ya Kita bangun stasiun Sehingga Dua kota bisa tersambung Ini tantangannya Bagaimana bisa Membangun Rute yang Terpanjang Terpanjang Dan Memberikan nilai Tertinggi Dari Deretan kartu-kartu Gerbong Dan Apa itu namanya Lokomotif yang tersedia Santoro ini tadi Dijelaskan Sama Oliver Kemudian ada Azul Ya Ini indah sekali Bagus banget ini Game-nya Nanti kita lihat Kayak gimana Terus ada Dixit Nah Anak saya tuh suka banget Main Dixit nih Ini berlatih Kata-kata mendongeng Gitu Itu Melatih kita Melakukan abstraksi Ya Mencari Dixit Kemudian kita bisa Melatih storytelling Di Dixit ini Jadi beda banget Sama yang lain Kalau yang lain tuh Matematik banget Gitu kan Yang ini Bahasa ini justru Ditantang disini Jadi gak mesti Susah-susah Atau apa Board game itu juga Punya Jenisnya masing-masing Gitu Love letter tadi Sorry Love letter tadi Yang saya udah bilang Ini mirip kub Ada hidden role Gitu Ini juga Sangat simple Game-nya Cocok buat party game Ada kub Nah ini Kemampuan bluffing nih Bisa mengaku-aku Seseorang Padahal dia bukan Atau Pura-pura bukan Padahal iya Nah ini bisa buat Menjebak orang lain Ini seru banget Kub nih Buat party game Kalau lagi camping Atau lagi Ngumpul-ngumpul Di Tempat rame-rame Itu bisa buat Menghabiskan waktu Main kub Seru banget Kakenoko nih Juga bagus nih Game-nya Nuansa Jepang Ada panda disitu Dia makanin bambu Terus kita Numbuin bambu Supaya Pandanya bisa makan Dan kita dapat skor Kalau misalnya Dapat tantangan challenge Tumbukan bambu Warna Kuning Sebanyak 4 ruas Gitu Atau Makanlah Ruas bambu Warna hijau Merah Kuning Nanti baru dapat skor Sekian Pada waktunya Di akhir permainan Siapa yang Skornya paling tinggi Dia yang menang Kakenoko Ini juga Mudah Untuk dimainkan oleh Anak-anak Gambarnya juga lucu Bagus Apalagi kalau Kita main yang Versi digitalnya Steam Itu benar-benar Bagus banget Visualnya Musiknya juga Luar biasa Keren Gitu Ini Splendor Ya Goalnya itu adalah Mendapatkan nilai Minimal 15 Ya Untuk memenangkan permainan Jadi Caranya gimana sih Pertama kita Buka nih Kartu-kartu Ada yang Level 3 Ya Ada yang level 3 Ini Ini level 3 Ada level 3 Ada level 2 Ada level 1 Nah Habis itu Dari deck yang level 3 ini Dibuka 4 biji 1 2 3 4 Bawahnya juga Level 2 Ada 4 Yang level 1 Ada 4 Gitu kan Kemudian yang paling atas ini Ini adalah Kartu bangsawan Kita akan dapat skor Dari mana Kita akan dapat skor Dari angka Yang ada di kiri atas Kalau ini nilainya 0 Nih ya 0 Ini 0 Ini 0 Nah yang ini 1 Ini 2 Dan seterusnya Ini 5 nih Tinggi banget nih 5 4 Jadi Kalau kelasnya kelas 3 Nilainya gede-gede Ratingnya tinggi-tinggi Kalau kelasnya 2 Sedang Dan yang paling rendah Kalau yang levelnya 1 Nah kita ada coin Berbagai macam warnanya Di atasnya ada merah Ada hijau Ada biru Ada Hitam Putih Dan kuning Ya Setiap turn Pemain itu punya Kesempatan Untuk Mengambil coin Ya Coin ini Yang merah sampai putih ini 5 yang disini Kalau mau mengambil 2 warna sama Maka maka maksimal 2 Jadi kalau mau Warnanya sama Hanya boleh 2 coin Tapi kalau mau Ngambil 3 coin Warnanya harus berbeda Jadi kalau Butuhnya Merah, hijau, biru Maka hanya boleh Satu-satu Ya Bisa ambil 3 Tapi kalau misalnya Saya butuh 2 biru Gak boleh ambil 1 lagi Jadi Kalau warnanya sama Hanya boleh maksimal 2 saja Hanya boleh tepat 2 Tapi kalau misalnya Mau ambil 3 Warnanya harus beda-beda Terus coinnya buat apa? Ini Coinnya itu buat Beli kartu Kartu ini Contohnya ini Kartu yang paling bawah Yang warnanya Tipenya merah ini Itu Dia hanya bisa dibeli Dengan 2 keping Coin biru Dan 1 Keping Coin hijau Ya 2 biru 1 hijau Jadi kita ambil nih Misalnya Kita ngumpulin dulu 1 biru 1 hijau 1 merah Terus berikutnya Ngumpulin Biru Hitam putih Kalau sudah dapat 2 biru Dan 1 hijau Kita baru boleh Mengambil kartu ini Kita bisa beli Gunanya apa Beli kartu ini Ini kan ada warna merah Di kanan atas Ini akan mengurangi Nilai Pembelian Harga pembelian Kartu berikutnya Jadi kalau misalnya Saya mau beli kartu Yang ini Misalnya yang hitam ini Ini kan dia butuh 1 merah 1 hijau 1 biru 1 putih Kalau kita udah punya Kartu yang sebelah kiri ini Maka ini jadi 0 Kita gak usah bayar ini Kita cukup bayar yang ini aja Gitu Demikian juga Kalau misalnya Mau beli kartu yang ini Yang disini Nah ini kita butuh 3 putih 2 hijau Sama 3 merah Kalau kita udah punya Yang merah ini Kita cukup Membayar 2 keping coin Saja Gak perlu 3 Nah kalau kita udah Bisa beli yang ini Kita dapat 1 poin Kalau kita beli ini Dapat 3 poin Nah yang mencapai Nilai 15 dulu Dia yang menang Nah kalau kartu bangsawan ini Ini ada nih Di kartu bangsawan ini ada Dia poinnya nilainya 3 Tapi dia butuh 3 hijau 3 biru Dan 3 merah Berarti Kita harus punya kartu Yang warnanya merah Seperti ini 3 Yang warnanya biru Seperti ini 3 biji Dan yang hijau ini Ada 3 Kalau kita udah Punya 3 hijau 3 biru Dan 3 biru Otomatis Kita eligible Untuk mengambil Bangsawan ini Dan mendapatkan Tambahan 3 poin Gitu Udah gitu doang Permainannya Jadi Cuma ngambil Apa Koin Ya Kalau Warnanya sama Harus 2 Kalau warnanya beda-beda 3 Sama 1 lagi Gimana kalau kita Pengen Ngincer 1 kartu Saya pengen dapat nilai Yang ini nih Yang 5 ini Tapi saya belum punya 3 koin Dan 7 hitam Kita bisa booking dulu Kita ambil Kita booking Tapi kartunya tertutup Gak boleh dianggap sebagai Milik Artinya Putih ini gak bisa digunakan Buat diskon Masih belum bisa Kalau kita mau claim Ini berarti kita Selonasi Kita harus ngumpulin 3 putih Dan 7 hitam Baru bisa Membeli Kartu ini Oke Nah kalau kita booking Kita eligible dapat 1 koin yang warna Gold ini Yang kuning ini Yang gold ini Otomatis akan kita dapat Kalau kita booking 1 kartu Gunanya buat apa nih Gold ini Dia bisa jadi joker Artinya kalau kita Mau ngelunasin Ini 1 putih Atau 1 hitamnya Ini bisa diganti Dipakai 1 gold ini Jadi gold ini bisa menjadi Koin apa aja Di antara kelima Sebelahnya ini Gitu Nah ini game ini Simple ya Tapi kalau dimainin Bener-bener seru banget Karena Nanti ada yang Sama-sama membutuhkan Resource ya Rebutan resource Oh saya butuh ini Gitu Waduh Saya mau ngelunasin ini Ternyata udah kebeli duluan Berarti harus ganti strategi Waduh Gimana caranya ya Yang ini tadi sudah Saya udah butuhkan ini Buat menang Tapi udah keambil orang Berarti harus ganti Secara cepat Dinamis gitu ya Secara cepat Ngambil keputusan Wah saya gak bisa Ngambil ini lagi Saya harus ganti cara Strategi yang lain Jangan cepat Supaya bisa menghandle Sebuah kondisi Atau kejadian Yang gak diinginkan Ini berlatih nih Problem solving nih Dalam bermain board game Jadi ini gampang banget Dimainkan Tapi susah untuk dikuasain Oke Nah Gimana sih Caranya dapat Spendor gimana Kalau saya lihat tadi Di Tokopedia Itu harganya sekitar 590 ribu Hampir 600 ribu Yang ori ya Yang bener-bener Asli dari pembuatnya Kalau yang gak ori mah Dari 100 ribuan 200 ribuan juga ada Artinya Kualitasnya habisnya buruk Terus Apa Gak sebagus Kualitasnya Dan Itu tadi Gak ada royalty Yang Sampai ke pembuatnya Ibaratnya kalau kita beli Yang bajakan Sama aja Kayak kita beli Buku Bajakan lah Itu tergantung Moralitas masing-masing Nah Kalau Misalnya ini terlalu mahal Ya Ada diversi steam Di Di pc ya Kita bisa download steam Kemudian kita cari Harganya 89 ribuan Kita bisa bikin wishlist Tungguin sampai ada promo Kalau dia turun Nah bisa 50% Misalnya Harganya bisa 40 ribuan aja Atau Ada juga di android Maupun di iphone Harganya sekitar 5 dolaran Ya Sekitar berapa ya 70 ribuan ya Lebih kurang segitulah Jadi kalau di Nah ini bisa ngomong nih Aplikasi yang Kalau kita punya steam Bisa ngobrol Sama yang di android Juga bisa ngomong Yang di IOS Tiga-tiganya bisa nyambung Artinya kalau Ada yang beli steamnya Ada yang beli androidnya Ada yang beli iphone itu Bisa main bareng Meskipun di Kamar masing-masing Gimana Asmonya gratis Ya udah Oke ada nih Game ini Saya tahu dari Mas Renan nih Mas Renan Waktu dia memperkenalkan Ada yang Splendor Namanya Spendy Terinspirasi dari Splendor Ini free nih Bisa main sama Orang-orang di Internet Permainannya mirip kan Ya tampilannya Beda kan Sama yang tadi Ini gitu kan Sama yang Nih Ya beda Yang ini kan Apa Rp. 29.000an Yang ini gratis Jadi Jangan bawel Saya pengen yang gini Yang gratis Aduh Jangan Oke Yang ini aja udah Udah cukup kok Sama kok Cara mainnya sama Artinya kalau Mendapatkan efeknya Bisa mainin ini Oke Nah ini Dixit Seru banget nih Dixit Apa namanya Ini Game-nya ini Cocok buat Anak-anak juga Gambarnya bagus-bagus Ya Kita beli Game ini Dapat 84 kartu Ukuran 8x12 Ya Gede banget nih Kartunya Kemudian ada Voting token Ada Token Gambar kelinci Sama Scoreboardnya Gitu Ini Pernah memenangkan Game of the year Di beberapa negara Misalnya yang bagusnya Dan dia punya Expansion Artinya cuma Jual kartunya aja Yang baru Ya Dia ada banyak Expansion-expansion Yang lain Kalau yang Basenya itu ada Board trackernya Ada Tokennya Gitu kan Tapi kalau yang lain Hanya kartunya aja Jual Jadi bisa lebih murah Dapatnya Dan di jaman Covid ini Membuatnya itu Menyediakan Untuk bisa dicetak Sendiri Gratis Linknya udah saya kasih Di Ruang Dolanan Board game Ada di Quora Game ini termasuk Yang dibikin gratis Artinya silahkan Cetak sendiri Mainin sendiri Itu luar biasa banget Artinya Kalau gak Mau beli di Tokopedia Ini Satu kartu Yang dia pilih Untuk disebutkan Kata kuncinya Misalnya Boleh Mengucapkan Satu kata kunci Dari gambar itu Boleh juga dengan Menggunakan suara-suara Atau satu kalimat Atau dia juga Boleh bernyanyi Jadi Boleh bernyanyi Untuk menggambarkan Kartu yang dipilih Nanti Pemain lain Harus mencari Satu kartu Yang Serupa dengan Apa yang Diucapkan oleh Si Orang yang tadi Bikin soalnya Misalnya ada orang Bikin Misalnya Merdeka Maka Yang lainnya Pemain lain Langsung mencari kartu Yang bisa diartikan Sebagai Kata merdeka Masing-masing kartu itu Dikumpulkan Dalam keadaan tertutup Dikocok Kemudian dibuka Orang yang tadi Gak bikin soal Yang pemain lain Yang tidak bikin soal Dia harus voting Mana kartu Yang Merupakan Milik Si pembuat soal Nah setelah voting Nanti masing-masing Ketahuan Kalau misalnya Kartunya Pembuat soal Itu ada yang Terpilih Dan ada juga yang salah Dia dapat poin Tapi kalau Semua orang benar Atau semua orang salah Yang bikin soal Gak dapat poin Artinya Ngasih clue itu Jangan terlalu mudah Atau jangan terlalu sulit Ini tantangannya Tantangan game itu disini Jadi gak boleh Ngasih clue yang terlalu jelas Atau terlalu sulit Sehingga gak ada yang bisa nebak Nah nanti kalau ada yang Salah nebak Maka kartu yang Ditembak Ditunjuk oleh pemain lainnya Dia dapat skor juga Ini seru banget Melatih kosa kata Nah ini bentuknya Gambar-gambarnya seperti ini Ini ada orang Lagi jalan di atas bukit Kemudian Mainan kayak Mainan Glembabel gitu Tapi bentuknya planet-planet Terus ada juga Orang bayangan Tapi gak ada bayangannya Di sini Ada yang ini Topeng-topeng Mungkin aja misalnya Dapat kartu ini Kata kuncinya Kepalsuan Nah ya kan Atau saya hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Genap Nah itu sesuatu Nanti semua orang yang Punya gambar genap Dikulahnya semua Nah itu ditantangan Kalau ini Bertikai Atau apalah Kalau ini Berbeda Atau menonjol Ya kan Macem-macem Nah ini Ini ada pilihan Ya kan Masing-masing Punya interpretasi Sendiri-sendiri Dari gambarnya Nanti Skornya itu di sini Siapa yang mencapai Dia 30 duluan Dia yang menang Ini gamenya bagus banget Karena mengasah Kosa kata kita Gitu Namanya diksit Mungkin singkatan dari Dictionary it Gitu ya Nah Board game lokal Wah Luar biasa Board game lokal ini Sudah semakin menjamur ya Terutama sejak Pemerintah juga Turut membantu Lewat backcraftnya Badan ekonomi kreatif Itu Membuat kompetisi-kompetisi Membuat board game Ya Terutama juga dari kompas Itu juga pernah Kompas dalam media ya Pernah mengadakan Perlombaan membuat board game Dan nanti dicetak Dan dijual gitu Yang saya tahu ini ada Warung Wars Ada WoWi Ini tentang politik nih WoWi ini politik nih Ya Yang dari lokalnya Kemudian ada jalan-jalan Candra Geni Balat Puliner Laga Jakarta Ada Wilah Ini membuat Ajarin anak-anak Buang sampah Tidak sembarangan Tapi memilah-milah Mana yang Harus ditaruh disini Mana yang ditaruh sana Gitu Dan dari sekian game ini Yang Saya pernah mainkan Itu saya Lumayan suka Sama traveler nih Mungkin Mas Aldio Kayaknya punya deh Mas Aldio ada gak disini Mas Aldio Coba Kalau ada Share dong Ininya Game-nya kayak gimana sih Ada tuh Mas Aldio Ayo Mas Aldio Di-share Halo Tes 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 Jelas Iya Iya Jadi ini Saya mau Bahas tentang Game traveler Ini salah satu Board game lokal Yang menurut saya Komponennya Lumayan bagus Waktu itu Saya dapat Cuma 200 ribu Di Apa BBW Ini Boxnya seperti ini Ini dia Yang menyusun itu Dari tim Tim main-main Lalu yang Publishernya itu Adalah Kumara Permainannya Sendiri Cocok Buat anak-anak Karena Ini Menjelaskan Napak tilas Tentang Ibnu Batuta Perjalanan Ibnu Batuta Sebentar Sebentar saya kasih Lihat Tapannya Untuk sesuatu yang 200 ribu ini Luar biasa Amazing Amazing banget Ini Ini Papannya Kelihatan Ya Dari Jazirah Arab Sampai Ke Indonesia Karena Ibnu Batuta Waktu itu sempat Mampir Ke Indonesia Jadi kita Ada napak tilasnya Perjalanannya Permainannya Sendiri Gampang banget Bisa dimainin Orang tua Dan anak kecil Karena dia Sistemnya Lebih ke Pushlack Jadi Pushlack itu Seperti apa Pushlack itu Sesuai dengan Namanya Bahasa Inggris Kita hanya Mengadu Keberuntungan Saja Pindah dari Satu kota Kota lainnya Lalu Caranya adalah Pertama Kita akan Diberikan Modal Sebesar Sebesar Empat bekal Lalu Kemudian Kita harus Mengambil Konsumsi Kartu konsumsi Perjalanan ini Nah Untuk pindah dari Satu kota Ke kota lainnya Akan memakan Bekal Sesuai dengan Jumlah dari Kartu ini Yang keluar Jadi ada Lugnya Unsur lugnya Cukup besar Misalnya Kalau misalnya Pertama beri Modal 4 Lalu Dibuka Keluar 1 Berarti dia bisa Pindah ke kota Selanjutnya Lalu kemudian Misalnya dibuka 5 Berarti dia Tidak bisa Melanjutkan Ke kota Selanjutnya Lalu Kalau misalnya Dia tidak bisa Ke kota Selanjutnya Karena ada Lebih ya 1 dan 5 Jadi 6 Makanya Cukup Lalu Kalau misalnya Dia tidak Cukup Maka ada Konsekuensinya Biasanya Di bawahnya Misalnya Seperti ini Cuacanya buruk Tidak bisa Melanjutkan Perjalanan Lalu Ada juga Dibohongi oleh Orang asing Sehingga Uangnya Berkurang Ketika Berhasil Sampai Ke Kota Kota Major Si Pemain Boleh Membeli Bekal Dan Mendapatkan Uang Uangnya Itu Dibuat Membeli Bekal Atau Untuk Membeli Misi Perjalanan Pribadi Misi Perjalanan Pribadinya Ada Yang Ini Kartunya Asia Jadi Keliling Beberapa Kota Seperti Maldives Bangalore Sumatra Myanmar Kamaru Lalu Ada juga Keliling Afrika Beberapa Kota Disini Seperti Tanjir Terus Mumbasa Tagza Lalu Ada juga Perjalanan Ke Timur Tengah Seperti Ke Madinah Lalu Ke Isfahan Lalu Mardin Dan Dan Yang Saya Suka Lagi Dari Game Traveler Ini Adalah Di Setiap Kartunya Mereka Menjelaskan Ada Cerita-cerita Tersendiri Tentang Khas Dan Apa yang terjadi Di kota tersebut Sehingga Napaktilas Sebaliknya Terasa Sangat Dekat Untuk Pemain Lalu Untuk Permainannya Sendiri Endgame Adalah 40 Poin Dari mana Untuk Mendapatkannya Adalah Untuk Mengikuti Jalur-jalur Major Yang memang Dilakukan Oleh Ibnu Batuta Yaitu Ada dari Perjalanan Dari Makah Ke Mugadisu Setelah Dia pulang Haji Ke Afrika Lalu Ada juga Dari Fes Ke Bamako Lalu Ada Makah Ke Bagdad Lalu Ada juga Yang Paling Jauh Waktu itu Dia dari Delhi Ke Beijing Via Sumatra Kira-kira Begitu sih Permainan Traveler Yang Dibuat oleh Tim Main-main Dan Kumara Menurut saya Ini sangat Bagus Sangat Menarik Untuk Dibeli Apalagi Untuk Mengajarkan Sejarah Kepada Anak-anak Karena Bisa Learning By Playing Dan Permainan Seni Sangat Mudah Diajarkan Sekitar 10 Menit Diajarkan Bisa Saya Bisa Mantap Thanks Banget Mas Aldio Waduh Bull Game Banyak Juga Koleksinya Nanti Kita Main Lagi Oke Kita Kembali Oke Semua bisa Lihat ya Tadi Sudah Kita Lihat Yang Traveler Nah Ini dia Party Board Game Ini juga Role Playing Juga Kalau Pandemik Itu Kita Timbuk Kalau Ini 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 Bisa Timbuk Juga Kalau Satu Satu Ini Satu Sisi Kalau Sama-sama Sisi Gelap Itu Bisa Bekerja Sama Tapi Kalau Sama-sama Villager Sama-sama 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 Tapi Mereka Saring Beradu Satu Sama Lain Saring Backstep Tergantung Ini Tergantung Game Ini Satu Party Board Game Yang Paling Saya Suka Karena Bisa Menonjolkan Orang Ini Kayak Gimana Apakah Cool Apa Dia Bisa Boong Kalau Bisa Boong Susah Main Game Ini Kalau Bisa Bluffing Susah Pasti Ketahuan Kalau Nggak Dia Villager Parti Board Game Yang Lain Ada Just One Termasuk Satu Board Game Yang Menangkan Penghargaan Tahun Lalu Satu Game Of The Year Ini World Game Juga Ceritanya Ada Ratusan Kartu Ada Nomor Nomornya Satu Sampai Empat Nanti Setiap Yang Main Dikasih Mau Ditebakin Nomor Berapa Pemain Yang Lainnya Itu Nulis Katak Kunci Yang Kira Kira Bisa Buat Nebak Kata Kunci Dimaksud Nah Nanti Kalau Ada Kata Kunci Yang Sama Dibuang Dari Permainan Sisanya Unique Itu Digunakan Buat Si Orang Yang Nebak Tadi Katanya Apa Ini Lumayan Seru Juga Buat Parti Board Tapi Juga Orang Orang Yang Suka Mainan Board Games Cope Juga Kita Sebutkan Role Playing Ada Sabote Sabote Seru Seru Ini Juga Orang Bisa Pura-pura Orang Baik Padahal Dia Tukang Sabotase Menggali Emas Padahal Dia Menghancurkan Mencegah Orang Mendapatkan Emas Seru Ini Ada Tersedia Juga Di Board Game Arena Online Juga Ada Jadi Kalau Main Ngumpul Bareng Rame Rame Ini Cocok Juga Main Saboter God Names Juga Bagus Ini Terbagi Dua Tim Nanti Masing Masing Nebak Kata Kuncinya Apa Mana Yang Cocok Sesuai Dengan Tema Yang Disajikan Kalau Cookie Box Ada Unsur Dexterity Nya Juga Jadi Game nya Sangat Cocok Buat Anak Anak Sangat Cocok Banget Buat Anak Anak Tapi Orang Dibasih Juga Kalau Main Seru Jadi Kita Dikasih Kartu Ukurannya Itu Ada Kue 3x3 3x3 Nah Kita Buru-buruan Membentuk Susunan Donat Atau Kue Yang Sesuai Dengan Gambarnya Gitu Kalau Kita Bisa Paling Cepat Menyusun Kue 3x3 Ini Dengan Koin Kuen Yang Ada Secepat Mungkin Nanti Yang Pertama Kali Selesai Dia Mencet Bell Saya Buka Contohnya Ini Cookie Box Ini Dia Sebentar Ini Semua Lihat Ya Semua Kelihatan Oke Ini Game Cocok Banget Buat Anak Anak Dan Orang Dewasa Yang Mau Seru Seruan Manualnya Ini Ada Koin Koin Kemudian Ada Bell Ini Pola Pola Yang Harus Selesaikan Contoh Dari Pola Polanya Itu Gimana Contohnya Gini Kalau Dapat soal Seperti Ini Maka Berarti Kita Harus Menyusun Koin Koin Seperti Ini Dia Punya Bolak Balik Ada Yang Seperti Ini Dan Setiap Koin Itu Beda Beda Ini Baliknya Beda Secara Cepat Harus Menyusun Kue 3x3 Ini Dengan Cepat Nanti Kalau Sudah Selesai Dia Tekan Bell Ini Bellnya Rebutan Tengah Tengah Seru Banget Melatih Fokus Kecepatan Tangan Juga Buat Ibu Ibu Yang Sudah Mulai Pikun Ini Bisa Kalah Ini Sama Anak Anak Jadi Kalau Mau Hibur Anak Anak Ini Main Koki Bok Aja Biasanya Orang Tua Kalah Sama Anak Anak Karena Apa Namanya Kecepatan Tangan Itu Ini Dapat Soal Soalnya Banyak Dan Sangat Menantang Sederhana Orang Begitu Dikasih Tahu Sebentar Langsung Bisa Tapi Butuh Perbukaan Yang Rata Ya Jangan Supaya Naruh Bellnya Itu Gak Susah Gitu Gak Miring Miring Gitu Ini Koki Box Ini Dexterity Butuh Cepatan Tangan Kemudian Ada Satu Juga Game Yang Party Juga Yang Menurut Saya Trend Apa Namanya Foldit Mana Sebenar Foldit 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 Ada Di Dalam Bentar Ini Juga Seru Foldit Mirip Sama Cookie Box Tapi Ini Tidak Membentuk Koin Koin Tapi Melipat Ini Seni Melipat Ini Benar Unik Bangin Ini Kain Bukan Sulap Bukan Sihir Ini Kain Ini Isinya Itu Makanan Dan Di Baliknya Di Belakangnya Itu Persis Sama Makanan Jadi Kalau Gambarnya Ini Sate Ini Kalau Ini Sate Maka Belakangnya Juga Sate Kalau Depannya Ada Ramen Belakangnya Persis Ada Ramen Jadi Bolak Balik Itu Sama Tantangannya Cepetan Juga Misalnya Dapat Kayak Gini Tantangannya Harus Melipat Kain Tadi Sehingga Yang Di Atas Hanya Boleh Gambar Yang Ada Di Gambar Ini Kesannya Gampang Tapi Beberapa Jenis Kartu Susahnya Minta Ampun Karena Apa Tentangannya Adalah Melipatnya Itu Tidak Boleh Setengah Dari Gambar Misalnya Kayak Gini Gak Boleh Melipatnya Itu Harus Sesuai Dengan Garis Horizontal Ata Vertikal Nah Misalnya Begini Kemudian Begini Nah Bisa Begini Seperti Ini Bisa Lipat Nanti Begini Nah Nanti Tampilannya Begini Oke Ini Yang Di Atasnya Makanannya Ini Nah Ini Cepet-cepetan Karena Nanti Ada Pola Yang Dia Harus Balik-balik Itu Butuh Keterampilan Ini Seru Banget Juga Dan Ini Melatih Fokus Sama Abstraksi Gambar Pandang Ruang Dari Anak-anak Buat Orang Dewasa Juga Bisa Karena Ada Dua Macam Kartu Yang Belakangnya Ini Ada Warna Hijau Ini Rata-rata Gampang Yang Warna Hijau Ini Warna Hijau Ini Hijau Sama Ada Yang Belakangnya Orange Ini Yang Bisa Bikin Keriting Ini Lebih sulit Daripada Yang Hijau Tadi Bias Bias Biasa Main Yang Hijo Dulu Buat Pemanasan Otaknya Biar Panas Dulu Setelah Itu Baru Yang Kuning Ini Juga Bagus Banget Buat Bermain Party Games Atau Bersama Bersama Anak 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 Berikutnya Oke Nah Ini Ada Juga Yang Namanya Expo Digiten Nah Ini Kalau Suka Main Kartu Buat Anak Cocok Ini Mendebarkan Karena Tantangannya Adalah Bagaimana Caranya Supaya Kita Enggak Mengambil Kucing Yang Bisa Meledak Expo Digiten Itu Kalau Kartu Lain Itu Berusaha Untuk Ngambil Sebanyak Banyak nya Kalau Expo Digiten Menghindari Kita Ngambil Kartu Di Deck Karena Kalau Deck Itu Bisa Jadi Ada Bom Dan Kita Dikasih Satu Meledak Dan Kartunya Itu Lucu 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 Lihat Sebentar Mana Ini Exploding Kita Tunggu Sebentar Nah Ini Kita Buka Dulu Game Game Nah Ini Gambarnya Lucu 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 Yang Berjenggot Berjenggot Ini Jadi Cocok Banget Buat Anak Anak Lucu Apalagi Buat Para Pecinta Kucing Seperti Ini Buat Pecinta Kucing Itu Bakal Suka Ada Feral Cat Ada Kucing Ini Cocok Banget Buat Party Game Juga Rame Rame Bermain Termasuk Kart Game Juga Dimainkan Kapan Saja Cukup Butuh Tempat Misalnya Di Abnormal Sambil Makan Mie Gitu Main Main Seru Oke Kita Lanjutkan Acebo Unicorn Mirip Dengan Exploding Kitten Tapi Isinya Itu Unicorn Unicorn Ini Juga Lucu Lucu Cuma Ini Gangguin Itu Banyak Jadi Jangan Sampai Baperan Jangan Sampai Baperan Main Game Ini Kalau Baperan Susah Ini Nah Board Kip Juga Digunakan Untuk Melatih Supaya Kita Jangan Baperan Ini Kita Mau Melatih Supaya Baperan Main Game Gini Acebo Unicorn Jangan Sewol It's Just Game Nah Ini Juga Werewolf Ini Saya Pernah Kalau Saya Werewolf Sukanya Jadi Moderator Kenapa Gimana Ya Saya Suka Ketauan Gampang Ketauan 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 Itu Ketauan Ketauan Jadi Saya Menghindari Main Apa Jadi Main Berlok Karena Saya Mau Jadi Moderator Kenapa Karena Saya Bisa Kontrol Game Nanti Storytelling Mau Gimana Maka Saya Sudah Bikin Aplikasinya Buat Buat Jadi Administrator Nah Ini Kalau Mau Lihat Contohnya Serunya Main Board Game Saya Main Ini Sama Teman Teman Kantor Abis Jam Kantor Kita Ngumpul Dulu Di 7-Eleven 7-Eleven Sudah Bubar Coba Kita Lihat Gimana Serunya Main Apa Namanya Werewolf Saya Gedein Gedein Gede Suaranya Mas Kasih Sudah Dengan Temos Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu sebentar aja. Ayo, siapa yang mau nanya, coba tanya di kolom komentar. Mas Wisnu, ya, cabut. Kita tunggu sebentar aja. Mas Oliver, ada mau bicara sesuatu, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mau nanya tuh di apa. Masa Oliver bisa jawab enggak nih? Game God of War, Final Fantasy itu termasuk board game enggak? Video game itu bukan board game. Board game itu biasanya yang dimainkan, ada fisiknya. Ada fisiknya. Oke. Card game, board game. Kalau kita main board game online kayak kemarin itu, maksudnya board game atau online game? Atau hybrid? Yang mana ya? Jadi kemarin itu diajak sama Pak, kalau kita main game? Mungkin board game versi digital tapi. Ada juga. Civilization 6 termasuk board game enggak, Mas? Dia termasuk video game, tapi digital board game. Video game dalam bentuk digital board game. Tapi dia ada versi board game yang fisiknya kok. Bedanya board game sama strategi game apa? Strategi game? Strategi game tuh kayaknya ini deh. Genre video game. Jadi game tuh kan ada dua, ada yang video, ada yang tabletop. Kalau video game berarti yang dimainkan secara elektronik. Kita di depan layar, kita kasih input menggunakan controller atau keyboard. Tapi kalau board game atau tabletop game itu biasanya kita gerakin sendiri pakai tangan, ada barang fisiknya. Kemudian biasanya sih ketemu orang pastinya. Tempat main jam gitu dimana aja sih, Mas? Kayak kalau di Bandung tuh ada, gimana ya? Monomit. Di Bandung tuh kemarin, eh? Apa yang namanya kemarin? Monomit, bukan? Lupa aku namanya yang di, yang di mall, apa? Kalau di Jakarta, ada Rekanum. Terus kalau di BSD tuh yang tempat kemarin. Apa? Apa yang kemarin? Gimana itu ya? Kayak di atas teman itu. Biasanya nyari cafe board game sih. Dan biasanya lebih murah karena kita semacam rental di situ. Jadi paling bayar puluhan ribu lah. Atau pesen makanan, mainnya gratis. Atau kalau bawa board game sendiri, mainnya di situ, pesen makan gitu. Tapi kalau nggak bawa board game, biasanya kita bayar. Bayar puluhan ribu, terus pilih. Tinggal pilih board game. Oh iya, tuh Fox tuh. Fox yang di BSD. Ya, Fox ya. Reders, iya. Mas Audi tuh, bosnya Rekanum. Di mana? Kuningan ya? Mulai main board game kapan, Mas? Mas Oliver? Kalau aku, semenjak pindah ke BSD. Oh. Pindah ke BSD. Kan, aku sukanya keliling-keliling tuh. Namanya kan apa baru kan, jadi keliling-keliling. Ketemu udah sama cafe board game, Fox itu. Fox yang di BSD. Coba main. Dan ternyata, pas ketemu Pak Wisnu, Pak Wisnu juga hobi board game. Dan kebetulan tinggalnya dekat BSD juga. Jadi, tiap minggu. Dulu tuh tiap minggu, selalu main sama Pak Wisnu. Sama Mas Altio. Biasanya rame-rame. Janjian teh minggu. Harus, sorry. Tadi terputus ya? Iya, nggak apa-apa, Mas? Lanjut, Mas. Ya, oke. Tadi saya mana tadi, ya? Videonya, Mas. Tadi nggak kedengaran suaranya. Oke, oke. Oke, sorry. Tadi itu sampai sini tadi, ya? Halo? Tadi sampai sini, ya? Belum lihat presentasinya, Mas. Oh, sorry, sorry. Sharing dulu. Tadi sampai sini, ya? Iya. Oke. Nah, ini dulu main sama teman-teman kantor, habis pulang kantor di Seville, gitu. Oke, ini apa namanya? Werewolf Admin Helper yang saya bikin. buat ngontrol, apa namanya, gamenya itu, jadi moderatornya, jadi sisi moderatornya, gitu. Tadi, ini udah belum, ya? Belum, belum. Hah? Belum, belum. Belum, ya? Iya. Jadi, saya bikin aplikasi buat, apa namanya, mengatur sekian banyak orang yang bermain, misalnya 10-20 orang yang bermain, gitu ya. Kita bisa bagikan roll-nya secara otomatis, diacak, gitu. Saya misalnya pengen ada, ada seer, ada bodyguard, dan ada werewolf. Sisanya random. Nah, nanti akan diacak gamenya, roll-nya masing-masing dapat apa, otomatis, dan dibikin seimbang, balance. Karena kalau nggak balance, maka nanti gamenya nggak seru. Misalnya kebanyakan werewolf, atau sisi gelap, si orang lain jahatnya, ya. Maka gamenya akan cepat selesai, karena villager-nya akan dimangsa semua sama werewolf-nya. Atau juga sebaliknya, kalau sisi villager-nya harus si baiknya banyak, maka werewolf-nya akan cepat, mudah ketangkap, sehingga gamenya nggak seru. Nah, dengan aplikasi ini, saya bikin supaya roll-nya bisa berganti-ganti, tapi tetap balance. Dan ketika ada yang mati, itu kita ketahuan, siapa aja yang udah mati, alasannya yang matinya kenapa, sehingga nanti di akhir itu bisa di-playback lagi, siapa aja yang udah mati, gitu. Kemudian, kalau ketika gamenya itu ada yang mati, dan balance-nya berkurang, sebagai moderator, nanti bisa mengarahkan buat roll-roll yang bisa berganti, contohnya kayak drunker, gitu ya, pemabuk, dia baru sadar setelah 3 malam. Nah, begitu posisinya misalnya udah condong ke sisi gelap, maka kita bisa ubah si drunker ini menjadi sisi baik, gitu. Sehingga gamenya bisa lebih lama untuk dimainkan. Oke, ini seru banget gamenya. Jadi, meskipun nggak ketemuan, nggak ngumpul bareng, tapi kita bisa juga main pakai Google Meet, pakai Zoom, ya, atau pakai WhatsApp. Nah, dari sisi adminnya ini tinggal pakai ini aja. Nanti otomatis kita tinggal copy aja, ini gambarnya bisa tinggal diklik kanan copy, kemudian kita kirim ke masing-masing lewat Jabri, supaya ketahuan masing-masing itu rolnya apa, gitu. Sehingga dia bisa ingat apa, rolnya itu apa. Nah, nanti kalau ada yang berminat aplikasi ini, saya bisa kasih free, saya kasih linknya, nanti bisa download sendiri, gitu. Saya taruh nanti di sharing folder di internet, gitu ya. Kemudian ini, situs terbesar tentang info board game. boardgamegeek.com Kalau kita mau searching board game, kita bisa cari di Google, tinggal sebutin aja BGG, spasi nama board game-nya. Dia punya 100 ribuan board game yang ada di sana, ya. Misalnya ini, wingspan, ini 8,1. Ya, skornya 8,1. Cukup tinggi nih di board game, di board game geek. Ini kita bisa belajar tentang encyclopedia burung, ya, bagaimana dia tinggal, habitatnya di mana, apakah di hutan, di air, atau di savana. Kemudian bertelurnya, sarannya bentuknya seperti apa, apa binomial nomen katurnya, gitu kan. Kemudian, kita bisa bermain dari 1 sampai 5 orang. Artinya bisa bermain sendiri, solo, ya, melawan otoma, engine-nya dia sendiri, atau bermain sampai 5 orang. Cuma dibilang base-nya buat 3 orang. Ini gamenya juga akan segera tersedia di Steam, dan juga kalau di Tabletopia udah ada, bisa dimainkan secara online untuk usia 10 tahun ke atas. Bobotnya ini 2,38 dari 5, 5 ini paling tinggi, paling kompleks. Ini sedang lah, nggak terlalu rumit. Waktunya juga lumayan, 40 sampai 70 menit. Oke, ini desainer oleh Mbak Elizabeth Hargrave, dan artisnya itu 3 orang yang gambarin publisher-nya Stormeyer. Ini satu publisher kesukaan saya. Karena gamenya bagus-bagus. Ini kalau mau lihat, apa namanya, mau ngeliat gamenya, coba saya share ya. Ini, ya, mas Audi juga penggemar, bukan ya? ini saya kasih lihat ini board gamenya, cukup gede, ya, ini wingspan. Terus sudah ada expansion-nya, kalau ini burung-burung dari Amerika, yang tadi ini, yang ini burung-burung dari Amerika dan Alaska, kemudian expansion-nya ini burung-burung Eropa, gitu. Ya, ini bagus sekali desainnya. ada dadu yang menggambarkan makanan, ya, ini ada, ada makanannya anggur, gandum, ya, cacing, kemudian ada ikan, ini ada tikus, gitu. Ini masing-masing burung itu makanannya apa, juga ada di situ. Sampai ke, kalau mau mengundinya juga, apa namanya, mengundi, mengundi dadunya, ini ada kandang burungnya, ini, bisa dibuat kandang burung nanti buat ngocok dadunya, ngocok makanannya apa, seperti ini. Kemudian ada telurnya, ini telur, ini telur-telur burungnya, warna-warni, lucu-lucu, nih. Anak-anak masih suka, ini bisa didiri, telurnya bisa berdiri, ya. Kemudian ada, tadi itu makanannya, ini. Oke. Contoh, gambar burungnya sendiri. Nih. Nah ini. Ini, contoh gambar burungnya, jadi lengkap. Ini ada keterangan nih, Di sini ini, di belahan dunia mana, burungnya ada. Kemudian ada efek, kartunya apa, yang warna coklat ini. Terus ada rentang sayapnya. Burung ini rentang sayapnya berapa? Ya, berapa senti. Kemudian dia itu, telurnya ada berapa? Bersarang di mana? Di pohon nih. Ini victory poinnya satu. Ini tinggalnya di hutan. Kemudian bisa, makanannya bisa pilih, antara cacing ataupun gandum, gitu ya. Nah ini, satu kartun ini, kita udah belajar banyak. Burung ini, ya, namanya, Red Belly Woodpecker, atau, Melanerpes carolines, ya. binomial nomor keraturnya, nama itunya, rentang sayapnya 41 cm. Gitu. Kemudian, kita nanti dihadapkan, ada, setiap pemain itu dapat satu, board, untuk menggambarkan papannya dia. Gitu. Nah ini. Nah. Ya. Ini, papannya, yang atas itu adalah, burung-burung yang, tinggalnya di hutan, yang tengah yang di savana, dan kemudian yang di bawah itu, yang di air. Gitu. Jadi burung yang habitatnya di air, itu kita pilih di bagian bawah, kemudian, yang di savana ditaruh di paling atas, di tengah, kemudian yang di hutan itu paling atas. Gitu. Ini gamenya sangat-sangat menarik dan edukatif, gitu ya. Tapi tentu saja, nggak semua orang suka game ini. Ada yang, apa, sukanya, yang tembak-tembakan lah, yang lainnya, atau ada yang merasa ini kurang kompleks, gitu, karena biasa main yang, apa, Euro game yang berat-berat, gitu. Tapi buat saya, saya suka sekali game ini, dan, apa, menggambarkan banyak, ini ya, keindahannya itu luar biasa. Desain, desain board game-nya itu bagus banget. Oke. Saya teruskan lagi. berikutnya board game arena. Kita bisa main board game juga, secara gratis, secara gratis, di internet. Ya, ini modulnya cuma modul, di, apa, browser aja, di handphone juga bisa. Ada sekitar 175 board game, yang bisa dimainkan di sini. Kalau kita punya, apa, lisensi, apa namanya itu, subscribe, langganan gamenya, kita bisa, initiate gamenya, kemudian kita undang yang lainnya, tapi kalau kita, gak punya, gak berlangganan, gak bayar, kita bisa, ikut, sama orang lain yang, lagi mau main. Jadi, mau main free bisa, mau main bayar bisa, kalau bayar, kita bisa main sama teman-teman sendiri, ngumpul. Jadi, kita initiate, kemudian kita panggil, yang lain-lainnya, untuk ikutan main. Ada 175 board game di sini. Ini hanya banyak sekali. Ada kub, ada hearts, ada six name, ini sederhana banget. Ini semalam kita main, bersembilan, seru banget. Six name, ada saboter, yang tadi saya bilang. Takenoko juga ada, ini yang panda. Kerkason yang bangun-bangun kota, sama jalan. Ini ada kub, Susigo, seru deh. Kemudian, pilihan lainnya, selain board game arena, ada juga tabletopia. Tabletopia ini, sandbox, jadi, gamenya itu, benar-benar mencerminkan, seolah-olah kayak kita, mainin board game fisiknya. Gitu. Jadi, kita bisa zoom, bisa, seolah kita ngambil kartunya, cuma, kalau tabletopia itu, biasanya, unscripted artinya, ya, udah dia kasih papan aja. Kamu harus ngerti dulu, cara main gamenya, misalnya udah ngeliat di Youtube, atau baca manualnya, baru mainin. Seolah-olah kayak, kita dikasih, papannya gitu. Terserah deh, mau mainnya gimana, versinya kayak gimana, silahkan. Gitu. Jadi, kalau tabletopia gitu. Kalau di Steam, rata-rata dia udah scripted, jadi udah diatur. Oh, kalau kartu ini gak bisa dimainin, kalau kartu itu gak bisa dimainin, gitu. Nah, itu yang di Steam. Masing-masing punya inilah, punya kelebihan dan kekurangan. Dan harganya masing-masing juga beda. Ini tabletopia, ada 900-an board game, ya. banyak banget, tinggal milih. Itu udah dibikinin. Kita tinggal pilih aja, mau main yang mana. Ini juga bisa main gratis, kalau ngikut sama orang lain. Tapi kalau yang premium, kita bisa mainin, yang game-game yang bagus-bagusnya. Gitu. Kita tinggal pilih. Ini contoh yang di Steam, ada Carcassonne, ada Charterstone, Ada Evolution, ada Love Letter, ya. Banyak, ada Agricola, termasuk Lords of Waterdeep juga ada di sini. Ini bagus banget gamenya. Oh, ya. Ini sekarang saya mau sharing tentang merancang board game sendiri. Jadi, kalau kita tadi udah mainin board game, punya orang, kita sekarang punya tantangan nih. Ayo dong, kita bisa bikin sendiri, board game sendiri. Minimal, kalau mau gak dijual, kita bisa mainin buat teman-teman kita, mainin ke anggota keluarga kita, gitu ya. Kita invent something. Ibarat kayak nulis buku lah. Kita bisa tulis buku buat orang lain. Syukur-syukur laku, ya bisa buat memasukkan, atau have fun buat sesuatu yang menyenangkan, buat dimainkan. Ini game ini saya bikin, ya. Tahun lalu, ketika setelah ikutan, apa, ikutan kursus ya, kursus bikin board game, yaitu Arcanum, yang Mas Audi itu, yang bikin sama temannya, Mas Galih. Dia bikin Akademi, Arcanum Akademi. Sekitar pertemuan, sekitar tujuh pertemuan, dua pertemuan main game, lima pertemuan, ngomongin cara bikin gamenya gimana. Kemudian, pada pertemuan ketiga itu, kita diwajibkan untuk bikin board game, setelah diperkenalkan, board game itu apa, mekaniknya apa saja, gitu kan. Sekiranya coba bikin board game. Eh, iseng-iseng saya coba masukin ke kompetisi Bearcraft, dapat informasi dari Mas Aldio, waktu itu. Iseng-iseng saya masukin aja itu PR, PR di kursus itu. Tak masukin, eh, ternyata dipanggil untuk demo-in. Waktu itu, kebetulan terpilih untuk jadi perwakilan board game yang dikirim ke Jerman, di Essence Field. Ceritanya itu gimana, ini siapa yang bikin begini, ya, apa sih yang dipersiapkan kalau mau bikin board game? Pertama, pelajari dulu mekanik yang ada pada board game. Jadi, semakin banyak mekanik yang kita pelajari, maka nanti kita punya gambaran. Oh, mekanik seperti ini sudah terlalu banyak, atau mekanik ini nanti terlalu mirip dengan yang lainnya, misalnya. Kita harus mengkombinasikan mekanik-mekanik yang ada dalam board game, supaya game kita itu cukup orisinil lah. enggak terlalu, oh, ini kan cuma kayak monopoli diganti, jangan sampai. Tapi benar-benar berbeda, ada unsur yang berbeda. Kalau kita mau mempelajari mekanik apa aja, ini ada buku, ini yang pernah disarankan sama Mas Audi, Building Blocks of Tabletop Game Design. Ini isinya itu segala macam mekanik yang ada di board game, jenisnya kayak gimana. Nah, kalau kita udah mempelajari itu semua, contohnya ini, competitive games. hanya ada satu pemain, yang lainnya kalah, satu pemenang. Ini competitive games. Ini satu mekaniknya. Ada ratusan mekanik yang bisa kita pelajari di sana, itu jadi insight buat kita waktu mendesain board game. Kemudian, genre-nya mau apa, mau party game, mau Euro game, atau apa, maunya gimana, kita tentukan. Terus, supaya game-nya risk, varianya bagus, kita juga mesti belajar board game yang lain sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita main board game, semakin kita tahu board game yang ada itu gimana, dan yang disukai orang itu biasanya kayak gimana, yang punya nisya sendiri itu kayak gimana, itu kita bisa tahu dari banyak main board game. Terus, komponen board game-nya itu apa saja? Apakah pakai dadu, pakai kartu, atau pakai minis, miniatur, atau apa, itu semuanya kita tentukan. Ataukah ada board-nya apa enggak, itu kita tentukan komponennya apa saja. Setelah itu bikin aturan mainnya. Terima, itu siapa yang main, kemudian kalau main, action-nya apa saja yang boleh dimainkan, gitu kan, terus ada ronde apa enggak, gitu, ada gantian apa enggak, ronde yang berputar yang tadinya, pertama ronde ini yang main si A, kemudian ronde berikutnya yang main si B, muter gitu, gantian. Itu semuanya mesti direntukan aturan mainnya. Kemudian setelah itu semua udah jelas, kita mulai bikin prototyping. Prototyping itu bisa pakai pensil, kertas, gunting aja yang sederhana aja, enggak usah canggih-canggih bisa. Yang penting gamenya itu aturannya bisa kelihatan, gitu. Jadi enggak usah bagus-bagus dulu buat prototyping. Nanti kalau udah testingnya udah banyak, udah cukup pede, baru kita bisa cetak yang lebih bagusan, bagian paling penting dari bikin board game menurut saya adalah testing sama balancing-nya. Jadi kadang-kadang kita udah asik bikin game tapi lupa ngetesting banyak-banyak karena susah nyari orang. Nah ini tantangannya buat board game designer adalah melakukan testing sebanyak-banyak. Karena dari testing itu akan ketahuan kalau ada kartu yang imba, gitu ya, atau yang terlalu powerful, bikin balansnya enggak bagus, nanti orang semua ngejar main itu semua, metanya udah gampang banget ketebak, gitu. Daripada kita udah terlanjur produksi, udah dijual, kemudian ternyata ketahuan ada yang enggak balans, terus kemudian di patch, mesti ngirim kartu lagi atau apa, maka akan lebih baik kalau kita bisa melakukan deteksi ada yang enggak balans itu sebelum kita produksi gamenya, gitu. Jadi challenge yang paling menantang itu di sini nih, testing sama balancing, staff prototyping. Terakhir yaudah, final design. Kita mau gambar sendiri atau kerjasama-sama temen atau kita hire artis, macem-macem tuh. Kita pakai perusahaan atau mau safe publishing juga bisa. Masih-masih punya pros dan cons-nya. Kalau safe publishing, ya kita mau dolin semuanya. Bisa dari puluhan juta sampai ratusan juta. Belum lagi kalau komponennya itu susah, kita mesti cetak di China misalnya karena yang hanya publik mereka hanya yang lengkap membaguskan di China atau cuma digital printing saja, gitu. Publishing itu tantangan. Kita mau safe publish atau cari publish yang terkenal, kita tinggal nanti terima royalty aja. Yaudah, ini game-nya ini silakan kalau mau dipermark, silakan. Kemudian royaltinya mau berapa persen? 10 persen, 15 persen, gitu. Masing-masing publisher itu punya aturan main sendiri-sendiri. Ada kontraknya bersen-sendiri tolong dipelajari sebelum ternatang kontrak, gitu. Jangan sampai itu merugikan kita sendiri. Karena ada juga yang mengikat, ya. Ada publisher yang oke, kalau kamu saya publish ini saya kita deal kontrak, tiga game berikutnya kamu harus lewat saya, gitu. Ada juga begitu. Nah, ini tergantung kalian itu mau apa enggak. Masa terikat apa enggak. Kayaknya publisher-nya itu benar-benar mau ngejualin atau enggak. Atau cuma malah numpang kita suruh jualin, bantu jualin, gitu. Harusnya enggak gitu. Publisher yang bagus mestinya dia yang tanggung jawab jualin, marketingin, gitu. Kita kan udah dapat royalti misalnya cuma 10 persen. Ya udah, itu aja. Jadi, kalau mau ikutan bisa ke Arcanum, dia bisa, apa, setiap tahunnya kalau enggak salah ada kursusnya itu. Kursus buat bikin board game-nya mungkin bisa ikutan join di sana. Yang jelas, fun banget. Pengalaman bikin board game sendiri itu fun banget. Kita bisa dapat banyak potensi yang bagus dari bikin sendiri board game. Ini waktu saya prototyping ini, dulu ya udah, seadanya aja. Saya ambil coin-nya itu dari cube, game cube. Kemudian saya cari di Tokopedia. Ini ada huruf-hurufnya dari Scrabble ini. Ada yang jual nih, pakai kayu. kemudian yang ini tinggal nge-print aja biasa, seadanya aja. Jadi, yang buat prototyping seperti ini, nantinya kalau udah kita mau coba lempar ke publisher dan dibuat lebih bagus, ya ini kita desain dengan lebih baik seperti ini. Yang tadinya pakai huruf seperti ini kita ganti dengan kartu. Nanti di rulebook-nya dikasih penjelasan, ini purchasing price-nya, ini selling price, ini letter score-nya, ini hurufnya nih. kata-katanya, dan ini komponen untuk tracking board-nya, buat score-nya. Jangan lupa bikin rulebook-nya, penjelasan bukunya, gitu. Nah, ini saya bekerjasama-sama mbak Dea Cristabela buat ngedesain board game-nya. Ini warna-warnanya, kalau ini kan udah kalau udah warna-warna seperti ini udah saya nggak jago lah, gitu. Jadi, saya cari yang ahlinya aja, gitu. Mungkin mau kerjasama-sama Mas Oliver nanti di masa yang akan datang, ya. Board game berikutnya pengen kerjasama-sama Mas Oliver, karena dia jago banget gambarnya. Yang lain, kalau mau kerjasama-sama bikin board game atau bikin video game, itu beliau jago banget buat gambar-gambar. Ini story-nya, ya kita cari story-nya ini. Ceritanya kayak gimana gamenya, terus game komponennya apa saja, huruf-hurufnya ada berapa, data distribusinya gimana, gitu. Ada kubusnya berapa banyak, gitu kan. Nah, sekarang PR ya. Buat yang belum pernah main board game nih, ayo bikin board game untuk dimainkan bersama keluarga. Ada dua nih, game yang bisa dimainkan. Ini bisa dicari juga di internet, namanya Aci sama Dara. Ini dua game yang terkenal nih. Udah lama banget ada. Cuma butuh kertas, pensil, spidol, penggaris, kemudian kancing dalam warna yang berbeda, gitu kan. Ini contohnya begini, jadi butuh cuma kertas, ya. Kemudian dibikin kotak-kotak seperti ini, ada apa namanya, 3x3, ya. Ada 9 titik, 9 titik, kemudian digaris-garis. Game-nya ini sebenarnya mirip titik, 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 Cara mainnya adalah kita butuh 8, ada butuh 8, apa namanya, 8 kancing dengan 2 warna yang berbeda, misalnya 4 merah, 4 hitam. Nanti cara mainnya secara bergantian meletakkan 1 kancing pada titik-titik ini. Titik tengah yang bulat-bulat ini kita taruh satu-satu. Siapa yang bisa membentuk garis lurus entah itu diagonal horizontal atau vertikal dia yang menang kayak tiktok-tiktok. Tapi nanti kalau udah taruh semua kan masih ada misalkan satu kan ada 9 titik sementara bidaknya ini ada 8. Jadi nanti tinggal digeser-geser 1 aja. Geser 1, geser 1 sampai bisa jalan digeser-geser 1 gitu. Kita coba lihat nih ya gamenya kayak gimana. Jadi masih gantian aja nih. Gantian naruh satu-satu. Jadi ada 4-4 ya. tinggal taruh satu-satu. Warnanya merahnya 4, satu gantian. Nah kayak gini gantian aja. Yang kalau belum ada yang garis lurus nah udah geser satu-satu aja. Nah bentuk supaya merahnya disini. Set! Nah ini menang nih. Ini menang. Nah bisa horizontal, vertikal atau diagonal. udah main aci. Gampang sekali ya. Kemudian ini yang namanya darah. Ya. Darah butuh 5x6 kotak-kotaknya. Kemudian butuh kancingnya itu masing-masing pemain 12 ya. Jadi ada 24. 24. 24. Ini juga sama. Kita tujuannya adalah meletakkan garis lurus. Vertikal atau horizontal sebanyak 3. Gak boleh lebih. Gak boleh kurang. Harus pas 3. Kalau kita pas 3 maka kita boleh ngambil satu punya musuh untuk dikeluarkan dari permainan. Jadi kalau udah naruh tet! Ya. Bisa bentuk 3. Gak boleh diagonal. Di mana gak boleh. Hanya horizontal atau vertical. Itu dia bisa mengambil satu punya orang musuhnya untuk dikeluarkan dari permainan. Game ini berakhir ketika musuhnya itu udah tinggal 2. Kalau udah 2 kan jadi gak bisa bikin 3 tuh. Jadi dia kalah. Gitu. Ini syaratnya adalah gak boleh gerak bolak-balik langsung. Dari sini ke sini. Gitu kan. Dari sini ke kiri ke kanan terus balik lagi itu gak boleh. Gitu. Dia harus apa namanya harus minimal minimal hanya boleh gerak satu langkah saja. Satu langkah ke sini terus langkah yang lain gak boleh. Dari sini balik lagi. Itu gak boleh. Harus gerakin dulu yang lain dulu baru boleh kayak gitu. Jadi dalam waktu masih kosong ini nah satu-satu juga kayak tadi kayak si Aci. Tujuannya adalah nanti kalau udah semuanya masuk gerakin satu supaya bisa bisa membentuk tiga vertikal atau horizontal ya. Contohnya ini darah nih. Ya. Ada 12 masing-masing warna biru sama merah. Nah, masing-masing taruh-taruhin aja tuh. Nah. Kalau ditaruhin semua ya. Nah, ini kan terbentuk tiga nih. Terbentuk tiga maka dia boleh ngambil satu punya musuh dikeluarkan. Nah, dibuang. Boleh vertikal boleh horizontal. Gitu. Tapi kalau diagonal gak boleh jalan mirip gak boleh. Nah, kalau bisa membentuk tiga vertikal sama horizontal hanya satu doang tetap gak boleh ngambil dua. Nah, kalau udah tinggal dua yaudah dia kalah tuh yang tinggal dua. Gitu. Nah. gak boleh balik bolak-balik gak boleh. Gak boleh. Ini gak boleh. Harus ke tempat lain dulu. Gitu. Kemudian empat juga gak boleh. Ini gak boleh. Jangan sampai empat. Ya. Waktu naruh juga gak boleh ngambil. Jadi kalau naruh udah tiga gak boleh ngambil orang lain. Gitu. Oke. Ya. Itu dia. coba ya. Kalau punya waktu luang bikin board game tadi sederhana simpel kok. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya adalah board game itu bila dimainkan secara bijak banyak sekali manfaatnya termasuk menjadi sumber penghasilan bisa. Kemudian jangan hanya karena pernah kecewa dengan satu board game lalu menganggap semua board game itu jelek. Gak ada manfaatnya jangan. Eh dong, kalau emang gak suka mungkin gak cocok itu bukan board game kalian tapi coba mainin yang lainnya siapa tahu akan suka. Temukan board game yang bicara sama kita atau ngeklik. Jangan sedih kalau misalnya kita gak suka board game yang orang lain udah suka. Kamu suka sih game gitu yaudah gak apa-apa kalau gak suka yaudah. Gak apa-apa itu berarti emang gak cocok buat kita. Cari lagi game yang lain yang cocok buat kita. Terus buat dunia yang lebih baik dengan merancang board game sendiri ya untuk pendidikan atau pembelajaran suatu topik. Ya kalau kita main board game atau bikin board game kan jadi mengurangi drama di quora. Sekarang kan pada orang ribut ini waduh quora ini isinya drama yaudah kalau emang kebanyakan drama tinggalin dramanya main board game aja desain board game kan jadi semua happy gitu kan udahlah udah gede semua apa yang kita bermain drama dan sandiwara. Ya orang Teter bilang hidup dalam panggung sandiwara board gamer bilang hidup adalah papan permainan raksasa. Jangan lupa ikuti quora ruang dolanan ya good game well play special thanks buat ini ya Arkanum Hobbies untuk yang nanti ngasih door price kemudian apa Bu Natalia Mas Abi Mas Hans Mas Arung dan juga semua yang membantu tersebut dari acara ini termasuk teman-teman board games Mas Audi Mas Oliver dan Mas Aldio nanti kita akan ada sesi door price ya caranya gimana pertama kalian join group whatsapp ini nanti boleh left setelah setelah kita undi gamenya yang penting kalian join group ini tulis nama kalian jangan tulis apapun juga hanya nama aja ya nanti kita akan undi dari nama itu siapa yang berhak mendapatkan satu board game dari Arkanum dan satu voucher belanja diskon di Tokopedia nya Arkanum ya jadi selama 3 menit ke depan tolong join group ini dan tulis namanya aja gak usah gak usah tulis apapun yang lain juga gak usah nanti kita akan undi sama-sama pakai aplikasi kalian semua bisa lihat nanti akan dihubungi oleh tim panitia apakah memang nama orang tersebut mengikuti acara ini apa enggak gitu ya terdaftar di awal apa enggak jadi namanya harus terdaftar di awal dan mengikuti sampai akhir sebelum kita undi kita mungkin akan bahas pertanyaan silahkan mas Hans oke makasih mas Wisnu jadi ini ada beberapa pertanyaan nih mas oh iya silahkan satu-satu ini dari Vikrian Embriano ya pertanyaannya apa rekomendasi board game bertipe role play yang Pak Wisnu sarankan dan berapa durasi kira-kira dalam sekali main oke role play kalau mau waktunya lama jelas nomor satu saya sarankan werewolf ya werewolf itu minimal biar seru dimainkan enam orang plus satu moderator jadi tujuh lah kalau bisa ngumpul minimal tujuh main werewolf tapi kalau kurang dari itu jangan main werewolf main coupe main coupe itu juga role playing ya itu seru banget itu juga seru coupe itu variasnya banyak banget ada beberapa varian games coupe itu jadi atau juga bisa main avalon tapi saran saya sih kalau gak terlalu banyak misalnya empat orang aja coupe udah seru banget kemudian kalau banyak kan minimal tujuh saya sarankan main werewolf udah itu dua itu yang paling saya sarankan deh paling seru oke makasih mas ya next ini dari mas oliver ya board game apa yang cocok untuk orang yang tidak suka board game board game apa yang gak suka yang cocok buat yang gak suka board game semua board game harus dicoba dulu sampai dia ketemu dan akhirnya jatuh cinta dengan oh saya jatuh cinta dengan board game ini kalau ini baru baru asik nih jadi kalau gak suka board game dia pengen tau board game apa yang cocok maka saya sarankan adalah main game-game yang party istilahnya party dulu deh yang fun dulu jangan yang berat-berat jangan dikasih wingspan dulu atau jangan dikasih lot of water dulu kasih yang yang bikin seneng nah yang party game itu cocok jadi kalau gak suka board game coba mainin sebanyak mungkin party game ngumpul sama temen-temen kemudian main have fun gitu kan apalagi kalau ada makanan ada minuman ah udah asik deh pokoknya nah itu coba ke party game dulu deh itu sarankan saya oke mas selanjutnya ada dari kataleya trajanoska oke ini kepanian bagus nih mas apa board game strategi terbaik untuk melatih anak dalam usia golden age selain catur biasanya terlalu berat untuk banyakkan anak ya tadi yang udah dikasih tau sama mas oliver santor ini bagus dia mirip catur tapi lebih simple ya cocok buat golden age main sama anak atau orang tua dengan anak cocok kemudian ada splendor tadi anak saya juga waktu kelas waktu usia berapa ya 8 tahunan 9 tahun itu udah bisa main itu dan udah cukup jago untuk main itu ada juga ada senturi ada azul ada ticket to ride kemudian kalau main kartu ya tadi exploding kitten ya strategi sambil fun ada unstable unicorn ada gizmos gizmos juga bagus banget ya engine building itu juga melatih apa strategi kita dan memanfaatkan apa-apa yang bisa kita kombinasikan sehingga efeknya multiplier menghasilkan sinergi yang luar biasa itu bagus banget nanti Mbak Alea atau teman-teman yang lain kalau misalnya mau tanya udah tanya aja di di whatsapp bisa atau di jabrikwora atau juga di di ruang dolanan itu ya tanya aja itu ada kita punya ruang khusus buat ngomong board game silahkan nanya apa aja saya bingung main splendor kira-kira gimana bisa terangin bisa nanti kita terangin disana atau diterjemahkan yang apa bahasa inggrisnya gimana cara mainnya boleh mau kita ajak main main juga boleh pakai misalnya pakai pakai tablet atau pakai pc gitu kan kita main sama-sama bisa udah banyak yang kita ajarin mereka beli gamenya kemudian kita ajarin kita main zoom kita buka diterangin satu-satu sampai bisa jadi jangan khawatir kebutuhan main board game-nya kayak gimana kita ada komunitas kita ada ruang nanya aja nanti dibantu gitu dan juga kalau ada pengen bikin board game mau brainstorming ayo kita sama-sama bikin board game Indonesia board game lokal sehingga board game nasional itu bisa terkenal sampai seluruh dunia siapa tahu setiap tahunnya bisa ngirim board game yang bagus-bagus ke Jerman gitu next nah ini saya gak bacakan semua ya mas ya soalnya ada yang udah terjawab kayak apa website board game yang bisa dipakai sama apa saat ini board game dengan kearifan lokal tadi ada yang traveler ya ya oke kita lanjutin oke dari dari mana ya banyak yang udah kejawab nih mas ini nih nih dari mbak Elma Bonita ya ada board game yang bisa dimainin sendiri gak ada itu tadi ya contohnya soliter juga bisa buat main sendiri itu kartu soliter atau board game yang ini wingspan bisa buat main sendiri banyak kok kalau kita cari game-game yang buat solo gitu mungkin buat introvert kali ya jadi tinggal solo board game banyak banget di internet banyak banget deh satunya tuh wingspan wingspan tuh bagus banget buat main sendiri apanya ngeliat gambar burunya cakep-cakep banget ah aduh top banget dah next pertanyaan yang lebih teknis dari mbak rama patria himawan iya bedanya antara board game sama strategi game strategi game itu bagian dari board game jadi board game itu jenisnya banyak banget banyak banget gitu ya satunya itu adalah yang jenrenya itu euro atau strategi gitu kan nanti ada party game ya ada yang buat fun doang ada yang bluffing gitu kan ada yang role-playing nah satu itu strategi ini adalah satu genre di board game jadi adalah subset strategi game itu subset dari board game gitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi itu kategorinya ada minimal dua pihak biasanya bahkan ada token ada kertasnya ada papannya gitu itu bisa dikatakan itu board game dan strategi game adalah part of that gitu oke semoga cukup jelas terima kasih mas ini lanjut dari mas pikrian embriano building simulation termasuk board game gak sorry building simulation termasuk board game gak building simulation contohnya apa ya ada mas pikrian yang menjelaskan contohnya gimana ya building simulation saya juga kurang mengerti mas ada mas pikrian mas pikirnya kayak simcity kayak simcity kayak simcity kayak simcity kalau itu ya itu udah masuk ke digital ya dia masuk ke digital board game masuk ke digital board game karena kalau yang mendekati itu adalah karkason karkason itu mendekati simcity di dunia nyata di dunia fisiknya kita naruh-nuruh tile kita naruh-nuruh tile gitu kan kita membentuk jalanan kita membentuk kotak nanti kita scoring ada berapa farmnya segala macam yang paling mendekati itu ya itu saya kira paling mendekati simcity ya dan itu bisa dikatakan sebagai part of board game juga meskipun digital tapi yang fisiknya itu yang paling mendekati tadi itu karkason boleh dari pertanyaan dari saya mas silahkan of course tadi kan kita bicara kalau misalnya ada game pertama itu yang dari mesir ya ya senet senet ya itu senet itu game pertama yang paling lama kita ketahui atau memang paling memang paling lamanya gitu betul dia yang paling lama diketahui umurnya paling tua yang paling tua ya bisa aja ada yang lebih tua lainnya yang mungkin kita gak ketahui ya mas tapi belum belum ketemu kalaupun ada yang lebih tua belum ketemu tapi yang ketemu adalah senet itu yang udah ketemu yang paling tua kalau ternyata nanti ketemu fosil lagi yang lebih tua lagi ya itu nanti itu jadi game yang tertua lagi tapi so far record dipegang oleh senet oke makasih mas ini dari mas Fikrian Embriano lagi oke Unus Taco termasuk board game gak termasuk itu termasuk Dexterity Unus Taco dia termasuk engine building dia kayak jengga ya kan itu dia mirip tarikan itu kan itu Dexterity itu bisa termasuk satu board game betul oke terima kasih mas ini dari Mbak Dianja Fathria turnamen board game yang paling terkenal itu apa ya kalau turnamen board game kan board game itu termasuk digital board game termasuk kayak trading card game misalnya Hearthstone Hearthstone itu udah dilombakan di Sea Games Indonesia waktu itu dapat perak ya dapat perak kita menang juara dua ngalahin banyak negara di ASEAN itu jelas-jelas terkenal kemudian Hearthstone juga pernah dimainkan di dunia hadiahnya itu satu miliar apa dua miliar gitu kemudian Mobile Legends juga termasuk karena itu dia masuk digital board game sementara kayak Splendor juga kadang-kadang ada turnamennya di Jakarta ada Splendor kemudian masing-masing game itu ada ada turnamennya masing-masing gitu biasanya yang membentuk itu cafe board game atau toko board game mereka ngumpulin orang-orang kayak Pokemon ayo kita ngumpul dimana bayar 10 ribu atau apa buat pendaftaran nanti hadiahnya berapa juta gitu bisa aja dan yang paling terkenal itu yang saya tahu itu Hearthstone karena sampai ke Sea Games bayangin Sea Games itu dijadikan perlombaan artinya diakui oleh dunia internasional gitu bisa rame-rame gitu terus dari mas si krian MDMO lagi wah banyak ya ada board game yang punya play time paling lama gak mas apa-apa sorry play time yang lama wah saya dengar sebentar game yang ada di Steam itu yang ah Through the Ages ini ada yang bisa main sampai 10 jam 10 sampai 14 jam nih ada nih Through the Ages ini kalau yang bukan digitalnya versi fisiknya itu bisa 8 sampai 10 jam nih bisa main Through the Ages nih kelihatan kan ya di layar ya halo ya kelihatan mas ya ini through the Ages gambarnya ini ini bisa kalau yang fisiknya game fisiknya itu kalau ngumpul saya dengar teman-teman yang udah pernah main bisa sampai 10 sampai 14 jam gitu ini lama banget gak kelar-kelar gitu ini game-game saya yang ada di di Steam jadi kalau ada yang mau main bisa tinggal hubungin tinggal Whatsapp yuk main ini kita main kita juga di Whatsapp juga ada khusus buat online online board game main jadi tinggal lempar aja saya pengen main ini nanti yang lain kalau pas lagi sempet ya akan nemenin gitu next udah kayaknya gitu aja mas pertanyaannya habis ya udah ya oke berarti kita bisa undi ini ya undi apa namanya drawpress ya oke saya berarti stop ininya apa saya tutup dulu itunya saya tutup dulu ininya apa namanya saya tutup dulu grupnya supaya udah stop main werewolf pak ha main werewolf boleh tapi ini yang mau diundi udah cuma segini doang gak ada lagi yang lain ya mumpul ha ada lagi yang belum daftar ngedaftarin namanya buat dapet peluang dapet board game ini mas Renan ini kok ngirim dua nama ini gimana ini tiga itu tiga mas Renan waduh gak bener ini oh dua ya ada apa namanya ketahuan ternyata nah ketahuan lah ini gak bersumai ini aduh 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 gak boleh ini ini bisa dianulir ini aduh sebentar oke jendela oke ada yang belum daftar coba ada yang belum daftar belum nih linknya guys saya belum daftar ayo masukin dulu masukin dulu nama ya masukin nama ya saya kasih waktu satu menit lagi linknya mau saya tutup nih oke oke udah saya tutup ya dari grup ya artinya artinya saya mau tambahkan semua nama-nama yang sudah store nama semua disini supaya nanti dapat peluang door price board game dari Arkanum mas Hans yang tampil apa di layar sekarang halo yang tampil di layar apa sekarang itu door price time join group betul oke tunggu sebentar kita mau siapin dulu nama-nama yang sudah masuk dan mau dibuang dulu yang duplikat harus di remove duplikat dulu kalau nanti peluangnya lebih besar oke tunggu sebentar Oliver ya coba diajak ngobrol dulu temen-temen ya sebentar saya nyiapin nama-namanya ini ngobrolin tentang apa gitu ngobrol apa ya saya tanya aja yang mau tanya langsung aja ke yaudah ke grup hidupin mic ya hidupin aja micnya ayo silahkan mau ngobrol ini 27 orang selama covid ini memang masalahnya kita udah hampir gak pernah ngumpul lagi di satu tempat sih hi ios dari jadi sorry awas ada feedback aduh dari kita juga memberikan ini ya apa hadiah ya siapa penyeleng nanti juga jadi host yang besok selanjutnya gitu Lah kok curang Mas mau nanya dong Silahkan Dari sekian banyak board game gitu Itu maksudnya gimana Kok bisa inget cara memainkannya Ada gak sih kadang-kadang lupa Jadi harus baca lagi Cara bermainnya Pasti Pasti kalau udah kebanyakan board game Pasti baca ulang aturan mainnya Pasti Iya kalau kebanyakan pasti puyeng lah Berarti tetep emang harus baca Ya tapi cepet Oh ya ngerti-ngerti Cepet kalau udah ngerti cepet banget Udah inget gitu kan Makanya ada rulebooknya Jadi bisa review lagi Betul Pernah gak Mas itu waktu main board game Ciptain rule sendiri Kayaknya kalau rule sendiri Kalau udah Ya mungkin ada Konsensus Konsensus kalau kita sama-sama gak suka Aturan-aturan itu Yang ini kayak gini aja ya Gitu Tapi biasanya gak Itu minor lah biasanya minor Jarang sih Jarang banget Itu di Arkanum mainnya 50 ribu rupiah Per hari Dari buka Sampai tutup Tokonya tuh Boleh main terus Yang 24 jam ada gak ya 24 jam Rumah Itu rumah Kos-kosan itu Mas Seneng ane Kos-kosan itu Kalau gak di online Main online 24 jam itu online Sama semua orang KFC yang 24 jam Nah itu Tau ada board game yang 24 jam Kalau di itu ada Di sana Tapi kalau main Dungeons and Dragons Kan bisa Berhari-hari Bukan Tapi enggak 2 jam Setiap minggu Rutin Kalau dia rutin modelnya Ya karena kan Ceritanya nyambung terus Ya betul Nyambung terus Betul Ya dipisah-pisah ya Sesinya By the way D&D itu Finishnya gimana Menangnya gimana Kondisi menangnya Itu Gak habis-habis itu Pokoknya akan Bikin cerita terus Gak ada menangnya Mas Targetnya apa dong Mungkin dibikin persis Sebisa Jadi misalnya Per satu cerita Sekitar 10 pertemuan Monster ini akan kalah Atau apa Gitu ya Bisa Ya tuh Dari Mas Audi Satu sesi ada misinya Gitu Nah itu Jadi biasanya Yang main itu Biasanya ada Eh Bentuk-bentuk party itu Jadi Petualangan Ke Danjen apa Atau ke Kota apa Misalnya nanti ada event Yang disampaikan oleh Game Masternya Ya Event mungkin Nanti ada Tiba-tiba ada monster lah Apa Apalah gitu Banyak Ya betul Makanya Danjen Senegas itu Menginspirasi Banyak video game Benar Banyak video game yang Pakai trope-tropnya Si D&D Termasuk Lords of Waterdeep Ya Itu dia part of Dari situ Mas Wisnu Game nya Game nya itu Terinspirasi dari game apa Mas Jadi itu Kombinasi dari World game Itu Kejadiannya gini Ketika dulu saya Pasti Kuliah Gitu kan Ketika sama Pacar dulu nih Dulu nih Waktu Kalau makan Di restoran Kalau nunggu makanan Kan suka lama Itu dari menu makan Ada suka nasi goreng Aku Sama dia itu Suka Nanya-nanyain Coba Bikin kata terpanjang Yang bisa dibentuk Dari kata nasi goreng Itu Jadi apa Kita banyak-banyakan Kata yang Terpanjang Itu terinspirasi Dari situ Jadi Kita mulai Dari Kartu-kartu Huruf-huruf yang ada Kita bisa beli Beli Huruf-hurufnya Kemudian dari situ Kita bisa membentuk Kata-kata sebanyak-banyaknya Yang bisa dibuat Sehingga Kita dapat score yang tertinggi Mirip Boogle Mirip Boogle Boogle Ya Kurang begitu Jadi Bermulanya dari gitu Dari Kepengen Gabungin ini Sama ini Terus dapatlah Ballgame yang tadi Halo Halo Ya Halo Disuruh nyalain mic Saya Oke Oke Bantu jawab Bantu jawab Siap Ada TCG yang anti-mainstream gak Mas Wisnu nih Lebih banyak main TCG Biasanya Kalau TCG yang Saya main di Hearthstone Paling banyak Hearthstone sih Udah 6 tahun main itu Kenapa Mas main Hearthstone juga Saya main Hearthstone Oh Kita bisa main bareng dong Bisa Bisa banget Ya kan Bisa banget Bisa banget Deck apa Forward Druid Hearthstone Demon Hunter lah Semuanya sekarang Sekarang Demon Hunter Main Hearthstone Pestrus Ini token Druid Bagus loh Token Druid Tau tau Itu bagus juga tuh Mahal-mahal Gak kuat dulu Iya Legend of Runeterra Lagi rame Iya Runeterra bagus Itu bagus banget sih Itu nya Aku juga suka banget Desainnya bagus Cakep ya Banget Iya Gameplay dan segala macemnya Untuk yang udah bosen sama Hearthstone Lumayan Ini sih Lumayan Betul Kalau udah jenuh kan Hearthstone Udah lumayan lama Iya Bener Apa? Youtube channel Waduh Youtube channel Waktu main Hearthstone Jadi Streamer Iya Kalau udah sakti Iya Aku main Cuma buat ngisi Waktu luang aja Waktunya ya Seneng main Tapi gak jago Kalau yang jago-jago itu Baru Pasti Yang apa? Yang Arkham itu TCG bukan ya? TCG bukan Arkham Horror ya? Nah jadi Arkham Horror itu kan Sebenernya itu dia Itu tuh IP yang ada banyak bentuknya Jadi Yang zaman dulu tuh Dia bentuknya board games Tapi sama si publishernya Sekarang dibikin yang Versi board gamesnya juga Kalau untuk jenisnya sendiri Kalau yang untuk kartu Itu tuh bukan PCG Karena PCG itu kan Trading card game kan Kepanjangannya Ada aspek trading Nah aspek trading ini tuh Maksudnya gimana? Karena Kita biasanya beli booster Yang isinya tuh Random gitu kan Kayak kita beli kartu Pokemon Isinya bisa macem-macem Kita beli Sama kayak buka patch Di Hearthstone juga kan Isinya tuh Bisa macem-macem Nah kalau di Arkham itu Bedanya Dia sistemnya tuh Disebutnya LCG Living card game Kalau dari si publishernya Dia tuh Ngejualnya tuh Satu set Langsung Udah ketahuan Isi kartunya tuh Apa aja Jadi anggaplah Kayak kalau kita main Pokemon Kalau kita main Hearthstone Anggap aja kita langsung beli Satu set Dapet semua gitu Jadi Dalam penjualan Kartu-kartunya Makanya ya silahkan Kalau emang lo pengen beli Ya lo tau Tinggal dari Packs ini Lo dapet semuanya Dia gak Gak pake sistem booster Intinya Bisa ini gitu sih Oke Thank you mas Sama-sama Oke Kita udah siap Ini cuma 20 ya Ternyata yang Setor nama ya Jadi peluangnya Lumayan besar nih Iya lumayan 5% Iya Oke Saya share Ininya Screennya Sebentar Ini Mid 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 Ada yang main Artifact gak? Artifact Dota Artifact Waktu itu kayaknya Gue gak sempet main Cuman karena temen-temen gue Isinya anak-anak Player TCG Segala macem Kan jadi suka pada komentar Kayaknya waktu itu Pas baru rilis Tuh agak banyak Masalah ya Dia sistem Bisnis modelnya Terlalu tolit Jadi lo mau main Pertama harus beli dulu game-nya kan Kalau hardstone kan Lo main gratis Langsung aja coba Gitu kan Ini kan Berbayar Terus Kayaknya ada beberapa masalah Gue gak ngerti juga sih Cuman kayaknya Karena banyak masalah di awal Jadi akhirnya Geng-geng Tidak Tidak berhasil Dapet reaksin yang baik Dan orang jadi keburu Udahlah Kayaknya Selit banget memang Harus beli dulu 300 ribu Nah itu tuh Yang gitu-gitu kan bikin orang pada males kan Bukan gratis ya Halo Halo Udah bisa ngeliat layarnya disini? Bisa lihat mas Saya baca ya Yang terdaftar ya Walvenardo Sinaga Aldianza Fatria Cahyadi Tunggono Oliver Liao Florencio Ombing Arung Segara Abi Zaidanas Ayudia Indrawati Wahyu Liga Muhammad Prabu Mutawakil Sakato Sakato ini sobo ini Mas Renan Herdini Herdini Mas Yeda Herdini Reza Ardiansyah Rani Sasa Bila Fendi Oh Sakato itu Fajri Surya Oh Ya udah dikuang nih Oh alah Nakalnya nih Aduh Jadi 19 nih Tambah besar nih peluangnya nih Rani Sasa Bila Fajri Iqmal Fikrian Embriano Suntok Katalia Tristan Coba ada lagi yang belum disebut Yang udah merasa udah nulis di grup Ada Gak ada Saya pak Kuara Atau Atau Hah Abi Abi Zaidanas Ada di atas Ada Abi ada Nih Abi ada Mau nambah lagi Abi Abi 1 Abi 2 Abi 3 Gitu Aku belum 2 kali Oppo ini Nakal Udah ya Udah semua nih ya Acak nih ya Siap Siap Bismillahirrahmanirrahim Klik acak Siapa yang Aku mendapatkan Sosotera Aduh Suntok Ya Selamat Selamat Mas Suntok Siap Coba Itu di Apa namanya Ada orangnya Gak disini Kalau gak ada Ganti nih orangnya nih Kalau gak ada Kalau gak ada Orangnya Akan diganti Ada gak nih Suntok Masih Online Cuma saya gak tau nih Belum ada Belum ada ininya nih Coba dihitung Dihitung Coba dulu Kalau gak Kita ini Kita ulang Ini Ada nih Oh ada Iya nih Ada Ini kemana Ini Masuk Masunto Masunto Tolong hidupin Miknya Halo Masunto Ada tulisannya Tapi gak Jauh-jauh Masunto Dia nulis gak sih Minimal Nyauh Tulisan gitu Ada gak Ada tuh Passwordnya Masunto Masunto Passwordnya Iya Passwordnya apa Hidur Kayaknya Waduh Ini saya hitung Ini ya Saya hitung Lima kali Kalau gak ada Jawaban dari Tulisan Maupun dari Suara Maka saya anggap Sudah jadi zombie Gitu kan Sudah diganti Satu Aduh Tuhan Dua Lagi ke toilet Kali Mas Tiga Ini gak boleh Kayak lagi Di Pengundian Dorpes Harusnya di tempat Dipanggil Anggilannya Keempat And Lima Gantikan Saya buang Dulu Saya remove Ya Maaf ya Tentu ya Peluangnya Semakin besar Dan semakin seru Malam ini Mari kita Kacau Lagi Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya Akhirnya Kita hitung Masih ada Ke orangnya Ada Oke Berhak mendapatkan Satu buah Board Game Dari Arkanum Nanti Kita akan Kabarin Bagaimana Cara pengirimannya Mas Renan Terima kasih banyak Saya coret dulu Namanya Masin uang Oke Sekarang kita undi Yang kedua Yaitu Voucher Jangan lihat nominalnya Tapi lihat Etikat baiknya Yang penting Bisa dapat discount It's better than nothing You know Maaf Hanya bisa discount Segini Ya Gak apa Mari kita acak Ya Sekali lagi Yang penting seru Weee Come on Come on Come on Siapa yang tulisan Wahyu Liga Kita hitung Ada gak orangnya Wahyu Liga Halo Panggilan Pertama Wahyu Liga Mas lanjutin Masih ada gak orangnya Wahyu Liga Ada Ini ada orangnya Oke Wahyu Liga Butuh suara Anda Atau butuh tulisan Anda Wahyu Liga Mas Batal 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 Mas Wahyu Suara Mas Wahyu Liga Halo Iya Oh hadir Oh hadir Oke Oke Selamat buat para pemenang Mas Renan Mas Wahyu Liga Mas Wahyu Liga Anda akan mendapatkan voucher Riscount Belanja Board Game Di Tokopedia Di Tokopedia Di Tokopedia nya Arkanum Oke Selesai Oke Kalau misalnya Ada yang mau main game Habis ini Boleh Tinggal Ini aja Apa Ngobrol Tulis aja Di grup tadi Grup Doorpress Silahkan kalau ada yang mau main Board Game Saya kembalikan Waktu kepada Administrator Silahkan Mas Hans Oke Terima kasih semuanya Yang sudah datang Di Kitox Ketakar ini Mungkin Aku akan lempar ke Mas Abi Silahkan Mas Oke Terima kasih teman-teman Semuanya Hari ini Senang banget ya Lebih baik dari yang kemarin ya Terima kasih banyak Pak Wisno Terima kasih banyak Mas Han Terima kasih Sama-sama Mas Oliver Tadinya Sama-sama Selain yang berpartisipasi Ini Kedua kita Dari Yang akan lebih banyak selanjutnya Di minggu depan Di dua minggu lagi Akan ada berbicara baru lagi Kita punya kabar bagus Pak Yosep Baru saja berhasil dihubungi Jadi mungkin Akan segera masuk ke line up Pembicara kita ya Semoga tidak berbicara Sambil menyetir bis ya Seru Seru Aku mau ditambis teri Cerita Misteri Nanti sambil Sambil Jalan Sambil Apa namanya Di kuburan Terbagus lagi Bicara dan macam-macamnya Terima kasih banyak Buat semua teman-teman Yang sudah hadir juga Jangan patah semangat Mungkin Kita akan mulai biasakan ya Dan mulai besok-besok Mungkin ada lagi kue Buku mungkin ya Buat teman-teman Yang dimakan bukunya Atau apa gitu Di kue Nanti bisa dipotakan Oke Oke Buat yang mau main Abis ini bisa Otak Pak Wisnu Jangan lupa follow Pak Wisnu Widi Arta Di Quora Namanya sama Di poster Pencipta teki-teki Dan desainer board game Terus juga Kalau buat teman-teman Yang mau ikutkan Grup Playroom Quora Nanti bisa tanya ke Pak Wisnu Nanti Atau mungkin Share Apa Invite linknya bisa ditaruh di chat Nanti bisa kita Meninvite ke belumnya Oke Terima kasih teman-teman Semuanya Atas Partisipasinya hari ini Selamat malam Selamat hari pekan Bye-bye Bye 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 Bye